Berbakti pada ibumu, kembalikan. Li Qingshan mengutuk dan mengulurkan tangan untuk mengambil tungku peleburan giyok. Beraninya kamu memanfaatkanku saat ini. Rusin berbalik dan terbatuk dua kali. Dia berkata dengan suara tua, Nak, dengan perawatan ini, aku merasa jauh lebih baik dari sakit kepalaku. Li Qingshan meraih bahunya, dan bahunya bersinar terang. Lapisan cahaya biru yang fleksibel muncul. Dia benar-benar kehilangan cengkramannya, dan cengkramannya terlepas dari genggamannya. Kaki Rusin terpeleset dan dia tergelincir tujuh hingga delapan langkah. Dia memarahi, kamu ingin mengambil kembali apa yang kamu berikan. Apakah ini yang harus dilakukan seorang pria? Apakah aku laki-laki atau bukan? Aku tidak perlu kamu memberitahuku. Li Qingshan mengulurkan tangan dan meraih. Telapak tangannya memancarkan cahaya spiritual dan berputar serta mengembang seperti pusaran air. Kekuatan isap yang kuat muncul. Tubuh Rusin miring dan dia memegang tungku peleburan giyok dengan satu tangan. Dia melambaikan lengan bajunya ke belakang dan pita cahaya biru juga berputar ke tengah pusaran air. Pusaran air itu segera runtuh. Li Qingshan bersorak, bagus, sekarang lihat gerakan ini. Di ruang kecil ini, keduanya bertukar gerakan dan masing-masing menggunakan metode mereka sendiri. Li Qingshan menunjukkan semua pemahamannya tentang dao air akhir-akhir ini. Dia menggunakan kekuatan spiritual air untuk menciptakan segala macam perubahan. Entah itu keterikatan atau serangan yang kuat, semuanya diselesaikan dengan cekatan oleh Rusin. Tidak ada satupun botol dan toples di ruang alkimia yang rusak. Tentu saja, ini juga karena Li Qingshan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Ini bukan duel, dia hanya ingin melihat pemahaman Rusin dan metode dao air. Hasilnya tidak mengecewakan Li Qingshan. Jika dia berubah menjadi putri duyung, dia seharusnya lebih mendalam. Keduanya bertarung sebentar di ruang alkimia. Pada akhirnya, reaksi Li Qingshan lebih cepat. Dia menjebaknya dan untuk mencegahnya melarikan diri, dia memeluknya dengan satu tangan dan meraih tungku peleburan giyok dengan tangan lainnya. Dia tersenyum, mari kita lihat di mana kamu bisa lari sekarang. Rusin tiba-tiba berteriak agar mereka berhenti. Li Qingshan tertegun sejenak. Dia menyadari bahwa keduanya agak terlalu intim. Dia berada di pelukannya, seolah-olah dia sedang bersandar di pelukannya. Rambutnya seperti awan, dan lehernya yang ramping seperti batu giyok. Semuanya berada dalam jangkauan. Li Qingshan mengerutkan hidungnya dan mencium aroma wewangian obat yang kental, bercampur dengan aroma samar yang tak terlukiskan. Rusin tersenyum dan bertanya, apakah baunya enak? Li Qingshan segera melepaskannya, dan dia berbalik. Wajahnya nakal. Di saat seperti ini, bukankah seharusnya seorang wanita merasa malu? Kenapa dia malah merasa sedikit malu? Rusin menggunakan jari-jarinya yang panjang dan ramping untuk merapikan rambutnya. Mungkinkah kamu tergoda nafsu, pelin-pelan, 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 pelin-pelan? Anda ingin mengecewakan nona tertua klanhan, bukan? Li Qingshan berkata, jelas bukan itu masalahnya. Saya berpikiran pelin-pelan, berpikiran pelin-pelan, berpikiran pelin-pelan, berpikiran pelin-pelan, berpikiran pelin-pelan. Meskipun saya sedikit tergoda oleh nafsu, berpikiran pelin-pelan jauh dari pelin-pelan berpikiran. Dalam tiga tahun lagi, ini akan menjadi hari pernikahan kita. Pada saat itu, saya pasti akan mengundang Anda untuk hadir. Senyuman di wajah Rusin sedikit memudar. Dia menatap Li Qingshan dengan mata lembutnya. Li Qingshan merasa seperti ada asap dan awan yang berubah. Dia tidak bisa memahaminya. Rusin bertanya, apakah tidak apa-apa? Apa yang baik-baik saja, Li Qingshan bingung. Tidak ada. Kamu telah memberi kutungku pil dan memanfaatkanku. Sudah waktunya kamu pergi. Rusin melambaikan tangannya seperti sedang mengejar domba. Kamu ingin mengusirku setelah memanfaatkanku. Lagipula, siapa yang memanfaatkanmu? Aku punya hal lain yang perlu bantuanmu. Apa itu? Saya ingin memahami jalur air lebih dalam. Bukankah itu berarti kamu jauh lebih kuat dariku? Itu hanya karena bakatku. Dalam hal pemahaman, aku jauh darimu. Setelah berpikir beberapa hari, Li Qingshan mengerti mengapa dia masih kurang memahami jalur air setelah mencapai lapisan keempat penyuruh. Karena bakat yang diberikan oleh penyuruh padanya terlalu kuat. Dia bisa mengendalikan elemen air seolah-olah itu adalah lengannya sendiri. Itu karena segalanya datang dengan sangat mudah. Sebaliknya, ia kehilangan keinginan untuk menjelajah. Sebagian besar perhatiannya tertuju pada pemurnian lebih banyak air untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Sebaliknya, para kultifator biasa yang tidak memiliki bakatlah yang tidak punya pilihan selain berusaha mencapai kesempurnaan dan dengan tekun memahaminya untuk meningkatkan kultifasi mereka sendiri dan kekuatan teknik mereka. Ada untung dan rugi. Namun, ia yakin, kerugian, tersebut tidak sulit untuk ditebus. Rusin melirik ke arah jade melting cauldron di tangannya, baiklah, demi kesalahan anakmu. Li Qingshan berkata, aku merasa cepat atau lambat aku akan mencekikmu sampai mati dengan tanganku sendiri. Saat ini, panggilan Liu Chuanfeng terdengar dari luar ruang alkimia. Kingshan, apakah kamu di dalam? Jika ya, jawablah aku. Ada sesuatu yang ingin aku diskusikan denganmu. Rusin berkata, ini mungkin tentang pertandingan eksibisi 9 Prefektur. Silakan, saya akan menyempurnakan kuali peleburan Giyok terlebih dahulu. Setelah Anda selesai dengan urusan Anda, kami akan menemukan tempat yang cocok untuk bercocok tanam. Bisakah kamu tidak bersikap aneh? Lupakan saja, aku pergi. Li Qingshan menggigil. Dia benar-benar menjadi lembut. Suara, ucapan, dan ekspresinya semuanya sangat lembut. Pada dasarnya cukup untuk meluluhkan hatinya. Namun, dia sudah terbiasa dengan kutukannya, jadi dia sangat tidak terbiasa dengan hal ini. Ru Xin tersenyum. Anakku yang baik, kesal. Li Qingshan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia benar-benar memintanya. Setelah melihat Li Qingshan pergi, Ru Xin duduk bersila dan mulai memurnikan kuali peleburan Giyok. Namun, pikirannya tidak bisa tenang saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah ini baik-baik saja? Ketika Li Qingshan tiba di luar pintu, dia menemukan bahwa bukan hanya Liu Chuan Feng yang menunggu di luar. Wajah Sun Fubei memerah saat dia berdiri di samping sambil terkekeh. Paman Fu, kamu berhasil membangun fondasimu. Selamat. Li Qingshan dengan cepat menghampirinya dan memberi selamat padanya. Ini semua berkat bantuanmu, King San. Rekan-rekan Daois, mengapa kalian semua datang mencari saya? Li Qingshan kemudian menoleh untuk melihat Liu Changqing, Hua Sengzhan, Cu Danxing, Han Tiyi, dan yang lainnya, tersenyum saat dia bertanya. Li Qingshan telah turun dari atas. Seluruh ratusan aliran pemikiran tahu bahwa dia telah kembali. Dia bukan lagi sosok yang tidak berarti lagi di masa lalu. Banyak hal yang membutuhkan dia. Hua Sengzhan datang menemuinya untuk menangani masalah penjaga Hawk Wolf. Sebagai wakil komandan, dia bisa menangani berbagai hal untuknya, namun masih banyak hal yang mengharuskan dia mengambil keputusan sebagai komandan. Liu Changqing datang menemuinya untuk mendiskusikan bagaimana menangani pertandingan eksibisi sembilan prefektur. Sesuatu yang sama pentingnya dengan kehormatan prefektur Clear River melibatkan dirinya secara langsung, komandan Scarlett Hawk. Sekelompok besar penggarap yayasan pendirian mengelilinginya, ingin menariknya pergi untuk membahas hal-hal penting terlebih dahulu. Ada juga Han Ti Yi yang tetap diam, sementara Chu dan Xing ragu-ragu untuk berbicara. Ada juga beberapa wajah familiar yang berdiri di satu sisi di kejauhan. Di antaranya adalah Hao Pingyang, Li Long, dan sebagainya. Yang jelas, budidaya mereka kurang, sehingga mereka takut untuk mendekati mereka dan berdiri di samping pimpinan sekolah tersebut. Li Qingxian menggelengkan kepalanya ke dalam. Benar saja, ada banyak hal yang harus dia selesaikan setelah kembali kali ini. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Bagaimana kalau begini? Rekan-rekan Daois, saya akan kembali ke Pulau Kludwisep dulu, lalu saya akan mengunjungi kalian masing-masing. Dia mengangguk ke arah Hao Pingyang dan yang lainnya di kejauhan. Li Uchuan Feng merasa dia mendapat banyak perhatian. Dia merasa Li Qingxian benar-benar memiliki hati nurani dan setia kepada teman-temannya. Kembali ke Pulau Kludwisep, hutan bambu masih suram seperti sebelumnya, namun jalan setapak telah tersapu bersih. Saat mendekati bangunan bambu, dia mendengar suara orang. Cukup banyak murid yang bergabung dengan mereka lagi, membuatnya lebih hidup. Cuacanya tidak lagi dingin dan suram seperti sebelumnya. Sun Fubei mengingat masa lalu dan tidak bisa menahan nafas dengan takjub. Dia telah beralih dari situasi yang menyedihkan di mana dia tidak dapat menerima murid manapun, di mana bahkan pemimpin sekolahnya adalah praktisiki, ke situasi saat ini di mana dia memiliki tiga penggarap dan murid yayasan pendirian yang mulai berkumpul. Itu pada dasarnya adalah dunia yang berbeda. Ini semua karena kamu, Qingxian. Li Qingxian tersenyum. Aku hanya punya beberapa ide. Kakaulah yang mengatur segalanya dengan baik. Liu Chuanfeng berkata, ujian masuk sudah dekat. Ketika saatnya tiba, kita akan memiliki beberapa murid lagi yang online. Mungkin akan lebih meriah. Li Qingxian berkata, benarkah? Saya merasa sudah cukup lama sejak ujian masuk terakhir. Karena kematian Markis dari Ruyi dalam pertempuran, Liu Changqing masih melanjutkan posisinya sebagai prefek. Di bawah komandonya, sekolah-sekolah bekerja sama untuk merapikan 1.500 km prefektur Clear River. Aliran Mohisme memperbaiki kota-kota yang hancur dan membangun kembali rumah-rumah masyarakat. Aliran Konfusianisme mengirimkan muridnya untuk menjadi prefek distrik dan memulihkan pemerintahan. Sekolah Legalisme bekerja sama dengan sekolah militer untuk memperkuat serangan mereka terhadap para bandit dan bandit. Sekolah Pertanian mendistribusikan benih berbagai tanaman. Semua benih ini telah dimurnikan dengan kis spiritual, sehingga panen tahun pertama akan sangat mengejutkan. Setelah itu, mereka mengirimkan murid-murid sekolah pertanian untuk membantu penanaman dan distribusi makanan, memastikan tidak ada kelaparan. Prefektur Clear River juga muncul dari bayang-bayang perang. Orang-orang dapat hidup damai dan puas lagi, jadi Liu Changqing ingin membuka kembali ujian masuk dan merekrut murid dari berbagai tempat untuk memulihkan kekuatan yang hilang dalam perang. Liu Chuanfeng berkata, Ya, kita pasti harus membuat nama kita terkenal di pertandingan eksibisi 9 prefektur kali ini. Hanya dengan begitu kita dapat merekrut lebih banyak murid dalam ujian masuk mendatang. Bolehkah saya bertanya bagaimana pertandingan eksibisi 9 prefektur akan diadakan? Sun Fubai berkata, Pertama, sekolah akan bersaing dengan metode mereka sendiri. Sekolah militer akan mendemonstrasikan formasi militer, sekolah musik akan bersaing dengan instrumen, dan seterusnya. Sedangkan bagi kami sekolah novel, kami jelas akan melakukannya bersaing dengan metode kami mengubah fiksi menjadi kenyataan. Setelah itu, kami akan berkompetisi dalam seni bela diri. Li Qingshan berkata, Bolehkah saya bertanya seberapa kuat aliran novel dari prefektur lain? Liu Chuanfeng menghela nafas berat. Awalnya, mereka tidak berbeda dengan kita di masa lalu. Mereka semua sengsara. Ada beberapa prefektur di mana sekolah novel bahkan tidak memiliki pemimpin sekolah formal. Kalau bukan karena fakta bahwa mereka adalah satu dari sepuluh sekolah kelas bawah yang ditunjuk oleh Kaisar Pendiri, sekolah-sekolah itu pasti sudah lama dihapuskan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, mereka semua telah mencuri ide kami, sehingga situasinya kembali membaik. Di sisi lain, perkembangan asosiasi Kludwisep malah mengalami kemunduran setelah beberapa tahun perang di prefektur Clear River. Saya benar-benar tidak bisa mengatakan bahwa kami dijamin akan memenangkan pertempuran ini. Li Qing San tersenyum. Bisa dibilang kita semua terlibat dalam hal ini bersama-sama. Bukan hal yang buruk bagi sekolah novel untuk memulihkan reputasinya. Sun Fu Bai berkata, Ya, saya sudah menghubungi berbagai prefektur. Saya ingin mendirikan sebuah asosiasi yang mencakup seluruh Komando Rui. Semakin luas audiensnya, semakin kita bisa mengeluarkan kekuatan aliran novel hingga batasnya. Mereka juga tertarik. Hasilnya, pertempuran ini menjadi lebih penting. Ini bukan lagi hanya untuk ujian masuk. Hal ini juga akan menentukan prefektur mana yang dapat mempertahankan posisi dominan. Jika buku-buku yang disalin oleh Li Qing San saat ini dapat diterbitkan di seluruh Komando Rui, kecepatan pengumpulan kekuatan keyakinan mereka pasti akan berlipat ganda. Akibat perang, populasi di prefektur Clear River telah berkurang drastis, namun delapan prefektur lainnya tidak terlalu terpengaruh. Ini akan menjadi pasar yang sangat luas. Namun di sisi lain, aliran novel dari prefektur lain pasti ingin memperluas pengaruhnya juga. Pada saat itu, buku pertama yang diterbitkan akan menjadi masalah. Jika tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan konflik sehingga posisi dominan menjadi relatif penting. Saat mereka berbicara, mereka bertiga sampai di depan bangunan bambu. Li Qing San berkata, kalau begitu, ayo masuk dan rencanakan dengan baik. 612. Cu Dan Xing mondar-mandir dengan cemas di dalam ruangan, sesekali membuka jendela untuk melihat ke arah pulau Kludwisep dan menghela nafas. Dia bukan orang yang tidak sabaran, tapi masalah ini terlalu penting. Selain Li Qing San, tidak ada orang lain yang bisa dia ajak berdiskusi. Dan Xing, apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu cemas? Suara Li Qing San tiba-tiba terdengar dari belakang. Cu Dan Xing berbalik karena terkejut dan gembira, hanya untuk melihat Li Qing San melangkah ke dalam ruangan. Dia duduk di atas tikar di depan jendela dengan kasar, menyandarkan lengannya ke meja kecil. Dia berdiskusi sebentar dengan Liu Chuanfeng dan Sun Fubai dan mengusulkan beberapa ide sebelum meninggalkan pulau Kludwisep. Dia tahu keterbatasannya sendiri. Dalam hal kasih sayang dan pemahaman terhadap aliran novel, dia tidak sebaik Liu Chuanfeng. Dalam hal pemikiran yang cermat dan penanganan masalah tertentu, dia tidak sebaik Sun Fubai. Dia tidak akan banyak membantu bahkan jika dia tetap tinggal, jadi sebaiknya dia menyelesaikan urusannya dengan cepat dan mempelajari jalur air dari rusin. Jika ada yang perlu ku lakukan, aku berjanji akan menang. Aku serahkan segalanya pada kalian berdua. Setelah mengatakan ini, Li Qing San mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dia pertama kali bersekolah di sekolah seni lukis, yang lebih dekat dengannya. Qing San, kultifasimu menjadi lebih mendalam. Chu Danxing memuji sambil duduk di seberang meja. Dia ingin menuangkan teh, tetapi Li Qing San sudah mengambil teko dan mengisi cangkirnya. Dia lalu meminumnya dalam sekali teguk dan berkata sambil tersenyum, lama tidak bertemu. Kamu sudah belajar mengucapkan kata-kata sopan seperti itu. Dia masih ingat penampilan cuek Chu Danxing saat pertama kali bertemu. Sekarang setelah dia mengalami dunia ini, kenaifannya telah memudar. Kerutan dikeningnya membuatnya tampak lebih dewasa. Aku tidak sopan. Kultifasimu. Sudahlah, jangan bicarakan ini dulu. Aku punya. Huh. Aku benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana. Chu Danxing awalnya berencana untuk meminta bantuan Li Qing San, tetapi dia belum pernah meminta bantuan siapapun sebelumnya, jadi dia tidak tahu bagaimana mengucapkan kata-katanya. Senyuman Li Qing San memudar dan dia meletakkan cangkir teh di atas meja. Saya masih ingat kebaikan Grandmaster Chu. Katakan saja, saya tidak akan mengatakan sepatah katapun. Sejujurnya, yang paling saya benci adalah kebaikan yang luar biasa tak terlupakan, belum lagi, mengikat rumput dan memasangkan cincin. Rasanya seperti dia berhutang sesuatu pada seseorang. Lebih baik membalas kebaikan dengan kebaikan. Chu Danxing merenung sejenak. Kau tahu? Aku bukan satu-satunya murid yang dimiliki tuanku. Gumpalan kabut putih muncul dari cangkir teh dan menghilang. Chu Danxing menjelaskan dengan cemberut. Li Qing San mendengarkan dengan tenang. Ternyata Chu Si Dao memiliki banyak murid lain selain Chu Danxing. Di antara mereka, ada tiga murid luar biasa yang semuanya telah mengalami kesengsaraan surgawi pertama dan mencapai yayasan pendirian. Tapi setelah itu, mereka semua mendirikan sekte mereka sendiri, percaya bahwa mereka telah menerima ajaran Chu Si Dao yang sebenarnya. Jadi, mereka tidak lagi memperlakukan Chu Si Dao dengan sopan. Sebaliknya, mereka iri dengan reputasi dan status Chu Si Dao, diam-diam menyerang dan memfitnahnya. Chu Si Dao berkecil hati. Dia tidak mau berdebat dengan muridnya, jadi dia mundur jauh ke pegunungan. Dia menerima Chu Danxing sebagai muridnya dan mengajarinya dengan serius. Li Qing San menamparkan pahanya. Bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Jika aku melihatnya, aku pasti akan membuat mereka sesuai dengan namanya. Sesuai dengan nama mereka, Chu Danxing bingung. Dia tidak menyangka bahwa Li Qing San memiliki metode lain untuk menghancurkan orang hingga menjadi bubur. Lanjutkan, karena kita tidak lagi berhubungan satu sama lain, apa hubungannya dengan mereka? Beberapa hari yang lalu, mereka tiba-tiba datang mengunjungi makam guru. Aku bahkan mengira mereka telah menyadari kesalahannya, namun aku tidak menyangka mereka akan mengatakan bahwa mereka ingin mendiskusikan cara membagi warisan guru setelah bersiarah ke makam. Sayang sekali mereka bahkan tidak menghadiri pemakaman guru. Chu Danxing sangat marah. Saat Chu Si Dao dimakamkan, perang antara manusia dan daemon berkobar seperti api. Tak satu pun dari para pembudidaya berani datang ke tempat yang berbahaya seperti prefektur Clear River di saat seperti ini. Sekarang situasinya berangsur-angsur tenang, apa yang akan terjadi akan terjadi. Li Qing Shan mengangguk. Warisan utama Chu Si Dao jelas merupakan lukisannya. Setiap lukisannya dapat digunakan sebagai artefak spiritual. Beberapa karya agungnya bahkan dapat menyaingi artefak misterius dalam hal kekuatan, dan karya tersebut tidak memiliki persyaratan yang tinggi pada kekuatan kultifator. Misalnya, bidadari surgawi menyebarkan bunga yang dimenangkan Li Qing Shan juga dapat digunakan oleh praktisiki. Gadis surgawi yang mereka panggil bisa menyaingi seorang penggarap Yayasan Pendirian yang berkuasa, jadi itu bahkan lebih berharga daripada artefak misterius biasa. Tidak mengherankan jika kakak-kakak senior Chu Dan Xing akan iri dengan warisan seperti itu. Chu Dan Xing mengeluarkan kartu undangan yang digambar dengan tinta. Aku mencoba untuk mendorongnya beberapa hari yang lalu, tapi kali ini aku benar-benar tidak bisa mendorongnya. Li Qing Shan mengambil kartu undangan itu dan membukanya. Seekor ikan mas hitam pekat tiba-tiba mulai berenang ketakutan. Dia berkata dengan bingung, Jangan bilang mereka bisa meminta warisan ini hanya karena mereka menginginkannya. Dan, Anda berada di prefektur Clear River sekarang. Anda mendapat dukungan dari prefekt Liu dan rekan kultifator lainnya, jadi bagaimana mereka bertiga bisa menyentuh Anda? Mengapa kamu harus begitu tidak sabar? Chu Dan Xing berkata, Ini adalah masalah internal sekolahku. Aku tidak boleh membiarkan orang luar ikut campur. Qing Shan, kamu mungkin bukan anggota sekolah seni lukisku, tetapi guruku sangat mempercayaimu. Huh, kakak dan adikku adalah orang-orang yang berstatus sekarang. Jika hanya lukisan-lukisan ini, mereka tidak akan memperebutkannya tanpa malu-malu. Ini terkait dengan harta rahasia juga. Jika aku bersikeras mengabaikan mereka dan mereka membocorkannya karena marah, itu akan menjadi bencana besar. Li Qing Shan juga menjadi penasaran. Harta karun rahasia apa? Chu Dan Xing menarik napas dalam-dalam. Rahasia makam lukisan. Makam lukisan. Di masa lalu, lima absolut abadi meninggalkan semua yang dia ketahui di lima makam absolut pedang, sitar, catur, kaligrafi, dan lukisan untuk menunggu takdir. Ini adalah legenda yang sangat tersebar luas di sembilan provinsi, tetapi bisa saja juga tidak bisa disebut legenda, karena setiap beberapa dekade atau abad, seorang kultifator akan cukup beruntung untuk memasuki salah satu dari mereka dan mendapatkan warisannya, memungkinkan dia untuk bangkit dalam satu pukulan. Kerinduan memenuhi mata Chu Dan Xing, tapi itu bukan karena dia ingin bangkit dalam satu pukulan. Dikabarkan bahwa berkat lima keabadian absolut inilah aliran seni lukis mampu bertahan hingga saat ini. Sebagai murid sekolah seni lukis, bisa melihat satu lukisan pun darinya sudah merupakan berkah yang luar biasa. Begitu Li Qingshan mendengar orang ini, dia menjadi bersemangat. Bahkan mural di Aula Utama Biara Candai Fanaga berasal dari orang ini, yang hanya menunjukkan betapa kuatnya dia di masa lalu. Warisan yang ditinggalkannya pada dasarnya tak ternilai harganya. Bahkan dia tertarik ketika mendengarnya. Dengan kata lain, kamu tahu di mana makam lukisan itu berada. Chu Dan Xing menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang tahu. Lima makam absolut sebenarnya tidak ada di dunia ini. Kalau tidak, setelah bertahun-tahun, orang-orang akan menjelajahinya sepenuhnya dan mengambil apa yang ada di dalamnya. Mengapa kita harus mendapat kesempatan? Dikatakan bahwa lima makam absolut semuanya adalah ruang independen, melintasi sembilan provinsi. Tidak ada yang tahu di mana mereka berada, juga tidak tahu bagaimana cara memasukinya. Bahkan pembangkit tenaga kesengsaraan surgawi ketiga tidak dapat memaksa masuk. Mereka hanya bisa mengandalkan keberuntungan mereka sendiri. Bahkan jika para kultifator cukup beruntung untuk bisa masuk, seringkali mereka hanya bisa melihat sekilas puncak gunung es sebelum diangkut keluar. Li Qingshan berkata, dengan kata lain, Tuan Chu hanya memperoleh beberapa petunjuk. Iya, itu hanya beberapa petunjuk yang tidak berdasar. Aku tidak tahu bagaimana hal itu sampai ke telinga ketiga kakak dan adikku. Jika aku tahu di mana makam lukisan itu, aku pasti sudah lama pergi untuk menerima warisan itu. Kenapa aku harus diganggu oleh mereka? Chu Dan Xing tersenyum pahit. Li Qingshan memperhatikan bahwa ekspresi Chu Dan Xing agak tidak wajar. Jelas sekali, dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Pemahaman Chu Dan Xing tentang makam lukisan jelas tidak terbatas pada itu, yang membuatnya sedikit tidak senang. Namun, setelah beberapa pemikiran, dia sampai pada suatu pemahaman. Dengan kekayaan besar yang dipertaruhkan, bahkan saudara kandung pun bisa berselisih satu sama lain. Dia sama sekali tidak berhubungan dengan Chu Dan Xing, jadi dia harus waspada. Yang perlu dia lakukan hanyalah membantunya menangani kakak dan adiknya, dan itu akan membalas kebaikan Chu Sidau. Sisanya berada di luar kendalinya. Saat dia memikirkan itu, suara Chu Dan Xing langsung terdengar di kepalanya. Ia berkata melalui indera jiwa, sebenarnya saya tahu kapan dan di mana makam lukisan itu akan muncul kembali, serta bagaimana cara memasukinya. Saya khawatir mereka punya cara untuk menguping, jadi saya sengaja memberi tahu mereka. Li Qingshan tidak bisa menahan tawa. Apakah ini licik atau tidak? Dia merasa jauh lebih nyaman dan juga menyampaikan, apakah kamu tidak takut aku akan berbalik melawanmu dan mengambil kesempatanmu? Tuanku mengatakan bahwa kamu kejam, tetapi kamu bukanlah seseorang yang mengabaikan kebenaran demi keuntungan. Selain itu, makam lukisan itu sangat besar. Mungkin kita bisa masuk bersama-sama untuk melihatnya. Namun, aku bisa, tidak menjamin apapun. Chu Sidau tersenyum. Dia masih memiliki pandangan naif di masa lalu dan tampil lebih jujur. Li Qingshan membanting undangan itu ke atas meja. Karena mereka ingin berdiskusi, ayo kita diskusikan dengan mereka. Chu Dan Xing berkata, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan mereka memanfaatkanku. Li Qingshan meninggalkan sekolah seni lukis. Setelah berpikir sejenak, dia pergi ke sekolah legalisme untuk menemui Hua Sengsan. Begitu Hua Sengsan melihat Li Qingshan, dia teringat identitasnya yang lain, bulan utara. Namun, dia juga ingat bagaimana dia menyelamatkan nyawanya. Jika bukan karena dia, kedamaian tidak akan kembali ke prefektur Clear River, dan dia baru saja menyelamatkan begonia di tanah milik Markis. Bahkan jika dia harus membalasnya dengan nyawanya, itu adalah hal yang benar. Akibatnya, dia diam-diam memutuskan untuk tidak pernah memberitahu siapapun tentang hal ini. «Kingshan, kamu akhirnya datang. Ayo pergi ke pavilion. Mengapa kita pergi ke pavilion?» Haitang menyuruhku untuk menghubunginya segera setelah kamu kembali. Dia mengadakan jamuan makan di pavilion sebagai ucapan terima kasih. «Huh!» Dengan kata lain, itu hanya ucapan terima kasih formal. Janji pernikahan apa, itu semua bohong. Li Kingshan menghela nafas dalam hati, tapi pada akhirnya itu hanyalah imajinasi seorang pria. Dia sebenarnya tidak kecewa. Dia tersenyum. Kalau begitu, ayo undang beberapa orang lagi. Ayo bersenang-senang. Akibatnya, Li Kingshan mengundang Hao Pingyang, Li Long, dan seterusnya ke pavilion untuk jamuan makan. Selain hantiyi, mereka semua pergi bersamanya dengan gembira. Hua Cheng Lu menghela nafas dalam hati. Ketika Hua Cheng Lu mengetahui hal ini, dia juga bersikeras untuk pergi. Li Kingshan jelas menyetujuinya. Berpikir tentang bagaimana dia tidak pernah terlibat dalam apapun sejak dia menjadi komandan, dia juga tidak dekat dengan bawahannya, dia hanya memanggil penjaga Hao Kowalf di Prefektur Clear River. Dengan itu, hal itu menjadi cukup mengganggu. Bahkan berbagai pemimpin sekolah yang memiliki hubungan dengan Li Kingshan di masa lalu mendengar tentang hal ini dan bergabung. Pada akhirnya, mereka sampai di pavilion bersama. Sudah ada sekelompok besar orang. Berdiri di depan pavilion lagi, dia memikirkan kejadian beberapa kali yang lalu. Identitas dan kondisi mentalnya benar-benar berbeda sekarang. Pavilion itu bersinar dengan lentera, menerangi langit. Begonia sudah keluar secara pribadi untuk menerimanya. Begonia kaget melihat begitu banyak orang. Yang dia lihat hanyalah Li Kingshan berdiri di depan semua orang. Di sampingnya adalah para penggarap yayasan pendirian yang memiliki reputasi baik dari seratus aliran pemikiran. Mereka semua sepertinya memperlakukan dia sebagai pemimpin mereka. Bahkan Prefek Liu berdiri di satu sisi. Dia menghela nafas dalam. Setelah beberapa hari, secara alami saya akan melihat Anda dari sudut pandang yang berbeda. 613. Begonia juga berpakaian bagus. Dia membungkuk dengan anggun. Saya berterima kasih kepada komandan karena telah mempertaruhkan nyawa Anda untuk menyelamatkan saya. Kebaikan Anda seluas lautan. Saya tidak akan pernah melupakannya. Jika Anda membutuhkan saya di masa depan, saya akan membalasnya. Li Kingshan dan Chu dan Xing saling bertukar pandang. Mereka tidak bisa menahan tawa. Begonia bertanya dengan bingung, Mengapa kamu tertawa, komandan? Kau mengucapkan kata-kata yang paling ku benci dalam satu tarikan napas. Li Kingshan melambaikan tangannya dan tertawa keras. Tak perlu lagi menyebut kata, Terima kasih. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kebaikan yang besar tidak bisa disyukuri dengan kata-kata. Karena kamu tidak bersedia membalasku dengan tubuhmu, tidak ada gunanya meskipun aku berterima kasih ribuan kali lebih banyak. Lingkungan sekitar menjadi sunyi. Sejak kapan seorang dermawan mengatakan hal-hal seperti, kebaikan yang besar tidak dapat disyukuri dengan kata-kata, atau membalas saya dengan tubuh saya. Begonia bahkan lebih terkejut lagi. Wajahnya sedikit memerah saat dia menatap Li Kingshan dengan emosi campur aduk. Dia berpikir, Jangan bilang dia tertarik padaku. Mungkinkah dia tertarik padaku? Benar? Aku menganggap diriku pintar, tapi aku tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Jika dia tidak memiliki perasaan padaku, mengapa dia rela mengambil risiko sebesar itu? Untuk membantuku, dia tidak hanya menghentikan edan, dia bahkan sampai menjalin dendam mati dengannya. Huh, dia menyinggung edan demi aku. Siapa yang tahu kapan dia akan mati terhadap skema dan skema. Bahkan jika aku membalasnya dengan tubuhku, itu masuk akal. Namun, ku dengar dari Cheng San bahwa dia sudah bertunangan dengan nona muda dari keluarga Han. Begonia berpikir cepat, Li Kingshan pernah mempertaruhkan nyawanya demi dia. Dia tidak bisa membiarkan dia kehilangan muka di depan semua orang, apapun yang terjadi. Saat dia sedang mempertimbangkan bagaimana menjawabnya, dia segera mendengar Li Kingshan menindak lanjutinya. Tidak perlu berkata apa-apa lagi. Sajikan saja alkohol dan daging yang enak agar aku bisa minum sepuasnya dengan semua orang. Lalu kita akan menyebutnya impas. Ada alkohol malam ini, dan kita akan mabuk malam ini. Sekali kamu benar-benar kehilangan gigi dan menjadi wanita tua, meskipun kamu tidak lupa, apa gunanya? Semua orang tertawa. Semua orang tahu bahwa dia pergi ke perkebunan Markis demi begonia dan kultifator inti emas yang kuat dari Provinsi Naga. Mereka berselisih dengannya. Jika itu dia, meskipun dia tidak mengkhawatirkan makanan dan minuman siang dan malam, dia tidak akan bisa berbicara dan tertawa dengan mudah. Dia diam-diam mengaguminya. Baru pada saat itulah begonia menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Dia tidak punya niat membalas kebaikannya. Dia hanya berbicara tanpa menahan diri, bertindak berani, dan tidak menyembunyikan keinginannya. Tapi dia tidak terkendali sama sekali. Ria yang sangat heroik, selera Qiongzi memang lebih enak dariku. Dengan kepahitan yang tersembunyi, dia melirik ke arah Hua Sengsan. Hua Sengsan menunduk dan terbatuk. Dia tersenyum dan berkata, Jika komandan, tidak. King Sian, Jika Anda benar-benar memiliki niat ini, saya tidak berani sombong. Namun, kita perlu menikah secara sah dan mengundang teman dan kerabat untuk menjadi saksi kita sebelum kita bisa menjadi teman kultifasi ganda. Semua pria yang hadir merasa iri. Nama begonia sudah tersebar luas. Semua orang di komunitas budidaya di 1500 km Prefektur Clear River tahu tentang dia. Tidak ada seorang pun yang pernah dekat dengannya. Bahkan ada orang yang merasa jika bisa memperoleh keuntungan seperti itu, bermusuhan dengan Edan pun bukanlah hal yang tidak bisa diterima. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dengan berat. Itu tidak akan berhasil. Qiongzi pasti akan menyerahkan nyawanya padaku. Semua orang kembali tertawa keras. Begonia juga tersenyum. Kalau begitu jangan salahkan aku karena menolak mengabdikan diriku padamu. Ketika dia mengatakan itu sebelumnya, dia sedikit menyesalinya. Tetapi ketika dia melihat bagaimana Li Qingshan menolak tanpa ragu sedikitpun, dia merasa agak kecewa. Bukan karena dia tertarik pada Li Qingshan. Itu murni naluri seorang wanita. Tidak aneh, tidak aneh. Alkohol dan daging sudah cukup. Li Qingshan memasuki ruang tamu awan dan hujan bersama semua orang. Dia melirik ke atas. Ketika Qiyu Haitang mengatakan bahwa dia setuju, dia langsung merasakan rasa permusuhan. Namun, ketika dia menolaknya di depan umum, permusuhan itu hilang. Ada seorang kultifator inti emas yang tersembunyi di ruang tamu awan dan hujan. Aku ingin tahu apa asal usulnya. Jangan bilang Edan datang untuk membalas dendam. Akibatnya, dia menjadi lebih berhati-hati. Ia segera mengirimkan tiruan cerminnya, siap memberikan dukungan di saat genting. Edan mungkin tidak akan mengambil tindakan di depan umum. Dia pasti akan memanfaatkan kesendiriannya. Tidak, dia tidak perlu sendirian sama sekali. Yang harus dia lakukan hanyalah membunuh semua saksi. Dia pastinya memiliki kekuatan dan kekejaman untuk melakukan itu. Setelah benar-benar mencapai titik itu, dia tidak lagi bisa menyamar. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengungkapkan dirinya dan bekerja dengan klonnya untuk melihat apakah dia bisa membunuh E dan saat itu juga. Perjamuan masih diadakan di lantai atas Parlor of Cloud and Rain. Mereka tidak hanya dapat mengagumi bunga dan bulan dari sana, tetapi mereka juga dapat melihat cahaya seluruh kota prefektur di kejauhan. Semua orang mengambil tempat duduknya masing-masing, dan Li Qingshan secara alami duduk di ujung meja. Bagaimanapun, perjamuan ini diadakan oleh Kiyu Haitang sebagai ucapan terima kasih. Jika itu terjadi di masa lalu, Kiyu Haitang akan melakukan tugasnya sebagai tuan rumah dan bersulang kepada berbagai leluhur sehingga para tamu dan tuan rumah dapat bersenang-senang. Tapi hari ini, dia duduk bersama Li Qingshan dan secara khusus menuangkan anggur untuk menemaninya. Li Qingshan juga tidak menahan diri. Dia memosongkan anggur segera setelah dituangkan. Meskipun dia tidak mau main-main, sangat menyenangkan memiliki kecantikan dengan sosok jahat dan sikap menawan yang mendorongnya untuk minum dengan lembut. Itu juga membuat orang lain iri. Seperti yang diharapkan, Begonia tidak mengucapkan sepatah kata pun terima kasih. Dia hanya memberitahunya tentang kapan mereka pertama kali bertemu. Saat itu, aku masih mengira kamu adalah orang udik yang bodoh. Aku tidak pernah berpikir. Kamu tidak pernah mengira akan ada saatnya kamu minum bersamaku, kan? Li Qingshan mendentingkan cangkirnya sambil tersenyum. Pengalaman tidak menyenangkan di masa lalu kini tampak seperti cerita lucu. Meski Begonia tidak berusaha menjilatnya, dia tetap menundukkan kepalanya dengan patuh. Itu bukan hanya karena dia berhutang budi pada Li Qingshan, tetapi juga karena kekuatannya yang luar biasa. Usianya yang masih muda, yang seharusnya dipandang remeh, kini menjadi semakin terlihat jelas. Saat mereka akrab satu sama lain, Begonia juga sedikit mabuk. Pipi montoknya sedikit memerah, yang membuatnya semakin cantik. Dia berkata dengan lembut, katakan sejujurnya, apakah kamu membunuh Nenek Simen dan yang lainnya? Yah, itu sulit untuk dikatakan. Li Qingshan tersenyum. Setelah mencapai titik ini, tidak masalah meskipun dia mengakuinya. Sebagai komandan Scarlett Hawk, dia telah mengalahkan praktisi Ki yang lebih kuat di masa lalu meskipun merupakan pihak yang lebih lemah, membunuh beberapa praktisi Ki yang berani menindasnya. Bukan hanya itu bukan hal yang buruk, tapi itu malah suatu kehormatan. Namun dalam sekejap, dia merasakan permusuhan muncul lagi, namun dengan cepat menghilang. Lupakan saja, aku tahu kamu tidak ingin mengatakannya. Lagi pula, itu tidak akan membuat banyak perbedaan. Begonia tidak peduli, dia bahkan meminjam kekuatan Li Qingshan untuk membunuh Wei Zhongyuan, yang memiliki motif tersembunyi terhadapnya. Kehidupan beberapa praktisi Ki kecil sebenarnya bukan apa-apa. Setelah beberapa kali bersulang dan mabuk, Liu Changqing mengambil kesempatan untuk bersulang dan berjalan ke depan, berkata, Qingshan, saya belum mendiskusikan pertandingan eksibisi Sembilan Prefektur dengan Anda. Li Qingshan berkata, apa yang perlu didiskusikan? Tuan Hakim Prefektur, silakan mengaturnya. Jika ada sesuatu yang perlu saya perjuangkan, saya berjanji akan menang. Ini bukan bualan Li Qingshan. Dia memiliki pemahaman tentang pertandingan eksibisi Sembilan Prefektur. Hal ini terutama untuk para murid dari seratus sekolah untuk bersaing satu sama lain. Paling-paling, mereka adalah penggarap yayasan bangunan. Bagaimana dia bisa kalah? Liu Changqing menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Dia merasa Li Qingshan sedikit sombong dan tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Ratusan aliran pemikiran di berbagai prefektur penuh dengan talenta dan orang-orang berkuasa. Dengan budidayanya di pertengahan yayasan pendirian, bagaimana dia bisa mengatakan dia yakin akan kemenangan. Dia juga telah mendengar garis besar pertempuran Li Qingshan melawan para pemakan api. Dia memiliki keunggulan geografis dalam pertempuran itu, dan dia hampir kalah, hanya berhasil menyelamatkan situasi setelah mengalami banyak kesulitan. Dia tidak merasa Li Qingshan sangat kuat. Qingshan, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat sebagai senior. Menjadi mudah dan bersemangat itu baik, tetapi mudah untuk menghancurkan sesuatu jika Anda terlalu keras kepala. Anda perlu belajar bagaimana menyembunyikan keunggulan Anda. Apa yang Anda maksud dengan itu, Tuan Hakim Prefektur? Li Qingshan meletakkan cangkir yang baru saja mencapai bibirnya. Dia merasa Liu Changqing sedang mengisyaratkan sesuatu. Kamu bertindak berani demi alasan yang adil dan menyelamatkan sesama Kiyu. Itu berita bagus. Aku juga merasa bangga. Namun, Anda tidak perlu mengembangkan keluhan yang begitu besar terhadap Edan. Itu sudah terjadi. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Li Qingshan mengangkat alisnya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa lebih baik meredam permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Mengingat bagaimana dia berhasil mencapai tingkat kultifasinya saat ini, dia bukanlah seseorang yang benar-benar tidak masuk akal. Jika kamu bisa meminta komandan Gu untuk turun tangan dan meminta maaf padanya, itu akan menjadi hal yang baik. Mungkin sedikit memalukan bagimu, tapi itu akan menyelamatkanmu dari bencana besar. Huh, lagi pula dia adalah aju dan terpercaya sang pangeran. Liu Changqing berkata dengan tulus, tapi itu bukan hanya demi Li Qingshan. Sekarang pertandingan eksibisi sembilan prefektur sudah dekat, dan prefektur Clear River baru saja mengalami perang, mereka sudah berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Kini setelah Li Qingshan menyinggung tokoh-tokoh penting di pihak pangeran si Qing, hal itu membuat situasi mereka semakin buruk. Eh dan hanya perlu melakukan beberapa hal, dan dia bisa membuat mereka menghadapi masalah besar. Begonia juga mengatakan dengan prihatin, apa yang dikatakan prefekt Liu masuk akal. Pria sejati tahu kapan harus menyerah dan kapan harus berdiri tegak. Begitu kamu menjalani kesengsaraan surgawi kedua, kamu pasti bisa bersantai. Aku tahu kamu adalah seorang-orang yang benar dan jujur. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak, menarik perhatian semua orang. Sebenarnya, baru saja, meskipun Liu Changqing tidak berbicara dengan keras, mereka semua adalah orang. Mereka semua mendengarnya dengan jelas, ingin melihat bagaimana tanggapan Li Qingshan. Namun, mereka tidak pernah menyangka dia akan tertawa terbahak-bahak. Qingshan berterima kasih pada kalian berdua atas kebaikan kalian. Refek Liu berpengalaman dalam hal-hal dunia, jadi mengapa Anda tidak memikirkannya? Jika seorang praktisiki menghina Anda di depan umum, apakah Anda dapat menoleransinya? Master Sekte Qiyu, Anda pernah melihat dan secara langsung. Apakah menurut Anda dia orang yang berpikiran luas? Liu Changqing dan Begonia sama-sama terdiam. Liu Changqing tampak ramah, tapi itu hanya untuk Li Qingshan. Biasanya, dia memerintah prefektur Clear River, dan dia bisa digambarkan sebagai orang yang tegas dalam hal pembunuhan. Jika seseorang berani menghinanya di depan umum, dia pasti akan membunuh mereka dalam satu pukulan. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh mereka dengan segera, dia mungkin tidak akan membiarkan mereka. Dia menghela nafas berat. Begonia juga merasa mustahil bagi bajingan kejam dan biadab seperti E dan untuk melepaskan kebenciannya. Itu semua karena aku. Bahkan jika bukan karena kamu, aku tidak akan hanya berdiam diri dan menonton. Dan meskipun dia bisa memaafkanku, aku tidak akan bisa memaafkannya. Anda tidak perlu khawatir. Anjing tua itu sendiri tidak bisa mengambil nyawaku. Li Qingshan menyipitkan matanya, dan niat membunuh berkedip-kedip. Bajingan kecil, beraninya kamu menghina tuanku. Ada ledakan di bawah, dan beberapa penggarap berpakaian hitam turun dari atas, membubarkan lagu dan tarian. Mereka meletakkan tangan mereka di atas senjata sambil menatap Li Qingshan dengan kejam. Begonia mengenali mereka. Orang-orang ini kebetulan adalah orang-orang yang duduk di belakang Edan di tanah milik si Markis. Ternyata, mereka adalah murid Edan. Musik berhenti, dan semua penggarap berdiri. Suasana di lantai paling atas langsung menjadi mencekam. Hanya Li Qingshan yang tetap duduk, minum sendiri. Dia berkata, jadi itu adalah sekelompok anak anjing yang dipimpin oleh anjing tua itu. Tamu-tamu terhormat telah tiba. Saya gagal menyambut Anda dari jauh. Hai Tang, mengapa Anda tidak mengajak tamu-tamu terhormat ke tempat duduk mereka? Pada saat ini, seorang wanita tua dengan rambut putih dan wajah keriput tiba-tiba muncul. Dia baik hati dan sopan. Selain Li Qingshan, tidak ada seorang pun yang mengetahui dari mana dia berasal. Aura yang dia keluarkan secara tidak sengaja membuat semua orang yang hadir tercengang. Seorang kultifator inti emas. 614. Begonia naik dan membungkuk dengan agak-nggan. Tuan Sekte. Para pembudidaya berbaju hitam semuanya mengenakan jubah ketat dan memancarkan aura pembunuh. Anda dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa mereka adalah orang-orang yang telah melalui pertempuran hidup dan mati. Pemimpinnya adalah pria galak berusia 30-an. Dia naik dan mengamati wanita tua itu. Nama keluarga Ku E dan nama Ku Feng. Jadi kau adalah ketua Sekte Yu dari Sekte Awan dan Hujan. Benar saja, kau memang punya pengaruh. Kau tidak bisa dibandingkan dengan bajingan kecil. Saat dia mengatakan itu, dia melirik Li Qingshan. Li Qingshan terus minum sendirian sambil berpikir, orang-orang ini mungkin tidak datang secara khusus untuk berurusan denganku, atau mereka tidak akan terlalu tidak sabar. Mari kita lihat apa yang mereka coba lakukan. Kamu Master Sekte apa? Kamu bisa memanggilku nenek kamu saja. Mengapa kamu secara khusus mengunjungi Sekte Awan dan Hujan kami dari tempat yang begitu jauh? Kata-kata kasar efeng membuat nenek Yu sedikit marah, tapi dia tetap sopan, karena dia tahu orang yang berdiri di belakang mereka adalah E dan dan bahkan pangeran si King. Meskipun dia telah mengalami kesengsaraan surgawi kedua setelah mengalami beberapa kesulitan, dia adalah salah satu kultifator inti emas yang paling lemah. Karena penampilannya yang layu, bahkan seni pesona yang paling dia kuasai tidak dapat memberikan banyak efek. Dia tahu dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengambil langkah maju, jadi mengapa dia cukup berani untuk menyinggung tokoh paling berkuasa di Komando Rui? Efeng melihat bagaimana Li Qingshan tidak membalas, jadi dia pikir dia menjadi takut. Dia berpikir, bajingan kecil ini cepat atau lambat akan mati, jadi tidak ada gunanya menyanyiakan nafasku padanya di sini. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa orang yang ingin Anda selamatkan masih tidak dapat lepas dari tangan kami. Aku akan menamparmu dengan kejam di depan banyak orang. Tuan kami menyukai nyonya kecil dari sekte awan dan hujan Anda. Ini adalah hadiah pertunangan. Cepat dan suruh dia kembali bersama kami dan menikah dengan Tuan. Kami harus menelpon nyonya kecilnya juga. Para pembudidaya berbaju hitam tertawa terbahak-bahak. Saat Efeng berbicara, dia mengeluarkan setumpuk emas, perak, dan permata dari seratus kantong harta karunnya, membentuk gunung kecil dalam sekejap mata. Permata dan permata bersinar cemerlang. Nenek Yu telah memutuskan untuk menjaga perdamaian, tetapi ekspresinya berubah sedikit. Para pembudidaya di prefektur Clear River semuanya mengerutkan kening. Mungkin harta karun ini tak ternilai harganya bagi manusia, namun bagi para penggarap, harta itu bagaikan tanah, dan mereka bisa mendapatkan sebanyak yang mereka mau. Di dunia fana, itu seperti tumpukan besi tua. Mengatakan bahwa seseorang ingin menikahi putri seseorang adalah suatu penghinaan yang terang-terangan. Edan ditolak secara terbuka oleh Begonia. Setelah dipermalukan oleh Li Qingshan, jelas bahwa dia tidak bisa menerima begitu saja dan datang untuk membalas dendam. Sebagai orang yang terlibat, Begonia berkata dengan dingin, saya sudah mengatakan bahwa saya tidak akan menikah dengan tuanmu. Ambil barang-barang ini dan kembali. Tidak ingin menikah. Efeng memutar matanya dengan tatapan galak. Itu adalah murid sejati Edan. Nenek, bagaimana menurutmu? Ini. Tuan kita akan menjadi Jenderal Besar Komando Rui. Dia pada dasarnya menunjukkan rasa hormat yang cukup pada sekte awan dan hujan dengan datang membawa hadiah pertunangan. Jangan bilang kamu akan mengecewakannya. Efeng menyipitkan matanya pada Nenek Yu. Dia tidak takut sedikitpun terhadap identitasnya sebagai seorang kultifator inti emas, dan dia juga tidak menyembunyikan ancaman dalam kata-katanya. Bagaimana ini seorang kultifator? Dia pada dasarnya seperti bajingan lokal. Dengan murid seperti itu, sudah jelas seperti apa gurunya. King San, kamu benar. Saya terlalu naif. Liu Changqing mengerutkan kening dalam-dalam dan berkomunikasi dengan Li Qingshan secara diam-diam. Aliran konfusianisme selalu mementingkan etika, jadi mereka paling tidak bisa mentolerir orang-orang seperti ini. Li Qingshan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Siapa bilang kultifator harus berbudaya dan beradab? Sopan dan sopan. Para penggarap iblis yang mengamuk di sembilan provinsi di masa lalu. Berapa banyak tindakan yang mereka lakukan tanpa hati nurani. Benar-benar tanpa rasa kemanusiaan. Kultifasi adalah tentang memahami sifat diri sendiri. Tidak ada seorang pun yang terlahir sebagai orang yang berbudiluhur dan berbudiluhur. Dari sudut pandang tertentu, orang seperti E dan pada dasarnya mengikuti kodratnya sendiri. Bagi saya, saya jelas akan mengikuti sifat saya sendiri dan membantai semua pemandangan buruk ini. HB beraninya aku, Nenek Yu secara pribadi percaya bahwa dia adalah pembicara yang baik, tetapi melawan orang yang begitu kejam dan keras kepala, dia tidak berani mengatakan apapun. Tidak ada yang bisa dia lakukan sama sekali. Nenek Yu, naik turunnya sekte awan dan hujan semuanya bergantung padamu. Kamu tidak sanggup berpisah dengan murid ini saat ini, tapi dia bukan satu-satunya yang harus berpisah denganmu di masa depan. Masa depan, apakah kamu akan setuju atau tidak? Efeng mengambil satu langkah lebih dekat, sebenarnya menekan seorang penggarap inti emas sebagai penggarap yayasan pendirian. Dia tidak sepenuhnya bergantung pada otoritas tuannya. Dia juga seorang penggarap yayasan pendirian. Meskipun ia berada di wilayah budidaya utama yang jauh dari inti emas, kahlian Nenek Yu tidak pernah terlibat dalam konfrontasi terbuka. Dia menghabiskan seluruh hidupnya dengan licik dan berkomplot melawan orang lain. Jarang sekali dia benar-benar bentrok dengan orang lain. Dia tidak hanya tua sekarang, tapi dia juga tua dan lemah. Efeng sedang dalam masa puncaknya. Entah berapa banyak pertarungan hidup dan mati yang dia alami di arena, dan dia dilengkapi dengan artefak misterius. Jika mereka benar-benar bertarung, dia yakin dia tidak akan kalah dari tua ini. Huh, kalau begitu aku setuju. Benar saja, Nenek, kamu tidak memiliki sifat keras kepala sedikitpun. Dia semakin menghargai hidupnya. Dia akhirnya menjadi seorang kultifator inti emas setelah melalui begitu banyak kesulitan, jadi bagaimana dia bisa rela mati di bawah murka edan. Dengan itu, tidak hanya semua orang menghela nafas, tapi begonia bahkan berteriak, Master Sekte. Hai Tang, bagaimana Sekte Awan dan hujan kami memperlakukanmu? Nenek Yu berkata dengan lembut. Dia baik hati seperti seorang nenek tua, pada dasarnya memancarkan cahaya penuh kebajikan. Diam-diam, dia menggunakan seni pesonanya. Bagaimanapun juga, kesengsaraan surgawi yang kedua bukannya sia-sia. Dia pada dasarnya menggunakannya secara diam-diam. Bahkan begonia, yang ahli dalam hal ini, tidak menyadarinya. Hanya mata Li King Shan yang menjadi dingin. Begonia menunduk. Kebaikan yang ditunjukkan Sekte Awan dan hujan kepadaku sama besarnya dengan gunung dan sedalam lautan. Jika bukan karena Sekte Awan dan hujan, aku pasti sudah lama tenggelam ke dalam lubang api rumah bordil. Waktu yang lalu, masa mudaku akan memudar, dan penampilanku akan memudar. Aku bahkan mungkin sudah mati. Nenek Yu berkata, saat ini, kamu tidak melakukan ini untukku, tetapi untuk seluruh Sekte Awan dan hujan. Kultifasimu mengalami stagnasi karena kamu tidak memiliki pasangan kultifasi ganda untuk menyeimbangkan Yin dan Yang. Jika kamu menikahlah dengan Jenderal Hebat Efeng, Anda akan memiliki sumber daya yang tak ada habisnya untuk dinikmati, dan budidaya Anda pasti akan meningkat secara drastis. Saya hanya memegang posisi sementara saat ini, tetapi saya masih harus mengembalikan Sekte Awan dan hujan kepada Anda di masa depan. Aku-aku-aku, Begonia tergagap saat ekspresinya berubah. Jelas sekali, dia sedang menjalani pertarungan sengit di dalam. Lingkungan sekitar begitu sunyi sehingga terdengar suara pindrok. Tidak seorang pun yang hadir mengatakan apapun. Sekte Awan dan hujan bukanlah bagian dari seratus aliran pemikiran, jadi mereka tidak memiliki banyak hubungan dengan mereka. Dan, ini adalah masalah internal Sekte Awan dan hujan. Karena bahkan Master Sekte telah mengatakan hal seperti itu, apakah mereka masih bisa menangkis seorang kultifator inti emas. Belum lagi masih ada sosok kolosal seperti Edan di belakang mereka. Begonia memandang Hua Sengzan secara naluriah. Meskipun dia sudah melepaskannya, dia tetaplah pria yang pernah membuatnya tergila-gila selama bertahun-tahun. Hua Sengzan menegakkan punggungnya dan ragu-ragu beberapa kali. Dia melirik Hua Chenglu sebelum akhirnya menundukkan kepalanya, menghindari tatapan Begonia. Jika dia sendirian, dia akan berdiri di sisi Begonia meskipun dia harus mempertaruhkan nyawanya. Namun, dia tidak sendirian. Dia mewakili seluruh keluarga Hua. Jika dia menyinggung Edan, kemungkinan besar hal itu akan menyebabkan bencana yang tak terbayangkan bagi keluarga Hua. Pada saat itu, adik perempuannya dan bahkan ayah dan ibunya akan terseret ke dalamnya. Jika dia melakukan ini untuk seorang wanita, maka dia terlalu egois. Saat dia menikmati kekuasaan dan sumber daya yang dimiliki klan, dia juga akan memiliki tanggung jawab dan kewajiban. Namun, dia tidak bisa tidak bertanya pada dirinya sendiri, jika Guyanying berada di posisi yang sama, apa yang akan dia lakukan. Tidak ada jawaban lain. Dia pasti akan berdiri di depan apapun konsekuensinya. Begonia suram. Dia sangat kecewa. Dia telah mempercayakan seluruh hidupnya kepada orang lain, namun pada akhirnya dia tetap bukan orang baik. Tuannya benar. Selama berabad-abad, semua orang yang memiliki aspek bunga persik tergila-gila dengan cinta, namun mereka ditakdirkan untuk tidak pernah menemukan cinta mereka, mati dalam kesedihan. Dia tidak bisa lepas dari kutukan ini pada akhirnya. Berhentilah dengan Aku dan Aku. Ikutlah dengan kami. Efeng memandang Li Qingshan dengan puas. Bagaimana, kamu rela mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan wanita ini, tapi pada akhirnya kamu tetap akan dikeroyok oleh tuan kita. Hahaha. Li Qingshan juga tertawa. Tawanya semakin keras, bergetar hingga 5 km dan mencapai cakrawala. Dengan serangkaian dentang, cangkir, mangkuk, dan piring semuanya meledak. Praktisiki dengan kultivasi yang relatif lebih lemah semuanya menutup telinga mereka. Namun, Begonia merasa pikirannya jernih. Dia merasakan wajahnya basah. Sebelum dia menyadarinya, air mata sudah mengalir di pipinya. Dia mengerti bahwa dia telah jatuh cinta pada seni pesonan Nenek Yu, jadi dia sangat marah. Master Sekte Yu, kamu adalah seorang senior. Tidakkah kamu merasa malu menggunakan cara seperti itu terhadap seorang junior untuk menyenangkan orang luar? Bahkan jika aku mati hari ini, aku tidak akan setuju. Jika Edan ingin menikah denganku secara paksa, dia hanya akan menikahi mayat. Mereka yang tidak mati adalah pencuri. Orang dahulu tidak menipu saya. Li Qingshan berhenti tertawa, dan wajahnya menjadi dingin. Ini bukan tempat untuk kamu main-main. Nenek Yu sangat marah. Dia mengulurkan tangannya yang seperti ceker ayam dan meraih bahu begonia. Dia melirik Li Qingshan, tapi tidak berani bertindak. Di belakang Efeng berdiri Edan, dan di belakang Li Qingshan berdiri Gu Yanying. Dia berhati-hati untuk tidak menyinggung salah satu dari mereka, jadi dia hanya bisa melampiaskan seluruh amarahnya pada begonia. Begonia tidak punya waktu untuk menolak sama sekali. Dia segera merasakan seluruh tubuhnya lemas, dan hatinya terasa pahit. Dia merasa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membantunya lagi. Bahkan jika Li Qingshan bersedia mempertaruhkan nyawanya demi dia, bagaimana dia bisa mengalahkan seorang kultifator inti emas. Sesosok tiba-tiba muncul di benaknya. Orang itu sangat kuat dan sombong. Jika dia ada di sini, bahkan jika Edan datang secara pribadi, dia tidak akan berani melakukan apapun yang dia mau. Hatiku milik orang lain, jika kamu berani menggunakan kekerasan, dia tidak akan melepaskanmu. Efeng berkata, heh, aku ingin mendengar siapa yang tidak bisa melepaskan Tuhan kita. Begonia berkata dengan tegas, bulan utara. Utara mana? Kamu sedang membicarakan Dasmon Malang itu, bulan utara. Kamu berkolusi dengan Dasmon Malang itu, jadi apa kejahatanmu? Efeng tiba-tiba berhenti. Dia ingat siapa bulan utara. Dia adalah musuh terbesar pangeran si Qing di Komando Rui. Dia telah belajar banyak tentang dirinya melalui berbagai sumber. Meski belum pernah bertemu dengannya, rasa takutnya tertanam dalam di hatinya. Dia pada dasarnya telah melukai semua Komandan Daemon dari Komando Rui sendirian. Kekuatan macam apa itu? Akibatnya, meskipun dia masih berpura-pura tidak peduli dengan paru kedua kalimatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merendahkan suaranya, dan auranya menjadi jauh lebih lemah. Jangan terlalu keras kepala. Nenek Yu mau tidak mau melonggarkan cengkramannya di bahu Begonia. Dia mengatakan bahwa dia tidak mempercayai apa yang dikatakan Begonia, tetapi jika itu benar, maka itu akan sangat buruk. Saat itu, apa yang harus dia lakukan jika Bulan Utara datang mencari mereka? Dua kata, Bulan Utara sepertinya memiliki kekuatan yang menakjubkan. Itu membuat ekspresi setiap orang yang hadir berubah. Kejutan, ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan tertulis di wajah mereka. Bahkan Danau Naga dan Ular telah dimurnikan oleh Bulan Utara, jadi kesan para murid akademi terhadapnya tidak perlu diragukan lagi. Beberapa praktisi Kimau tidak mau melihat sekeliling, seolah-olah Bulan Utara tiba-tiba melompat keluar dari kegelapan. 615 Hua Sengzan mau tidak mau melihat ke arah Li Qingshan. Li Qingshan menunduk dan mengusap hidungnya. Dia menghela nafas dalam, jadi dia diam-diam jatuh cinta. Sungguh merepotkan. Namun, dia tidak bisa menahan bibirnya menjadi senyuman misterius. Tentu saja, dia tahu bahwa Begonia telah menemui jalan buntu, beralih ke dokter manapun dalam situasi putus asa. Namun, tidak ada salahnya diam-diam merasa senang karenanya. Apakah menurutmu aku tumbuh dengan rasa takut? E Feng segera memulihkan ketenangannya. Tentunya dia tidak bisa lari dari kekalahan setelah mendengar satu namapun. Jika itu terjadi, Bulan Utara tidak perlu melakukan apapun. E Dan akan bisa membantai dia. Kalau dipikir-pikir, meskipun Begonia mengatakan yang sebenarnya, air di kejauhan tidak bisa memadamkan api di dekatnya. Selama dia menyerahkannya kepada E Dan, apa yang terjadi selanjutnya tidak lagi berada di bawah kendalinya. Begonia menggunakan kesempatan ini untuk melepaskan diri dari cakar ayam, Nenek Yu dan mengeluarkan Leontine Giok, mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara. Selama aku menghancurkan Leontine Giok ini, dia akan bergegas dan menyelamatkanku sebentar lagi. Itu adalah Leontine Giok biasa, tetapi pada saat itu, itu seperti magnet, dengan kuat menarik perhatian semua orang. E Feng menggigil di dalam. Leontine Giok itu berkedip-kedip dengan cahaya. Itu memang Leontine komunikasi, tapi dia tidak tahu apakah itu untuk bulan utara atau bukan. Yang bisa dia lakukan hanyalah mempelajari ekspresi Begonia dengan cermat. Namun, wanita dilahirkan dengan kemampuan alami dalam berakting, dan Begonia adalah salah satu yang terbaik di antara mereka. Setelah mempraktikan seni pesona selama beberapa dekade, ekspresi dan sikapnya sempurna. E Feng mau tidak mau menjadi ragu-ragu. Melihat bagaimana dia berhasil melumpuhkan angin jahat dengan gerakan ini, Kiyu Haitang sedikit menenangkan diri. Dia harus menemukan cara untuk melarikan diri secepat mungkin. Dia tidak bisa lagi tinggal di Komando Ruyi, tapi bagaimana cara E Feng dan yang lainnya seperti serigala yang rakus. Bagaimana mereka bisa membiarkan mangsanya melarikan diri? Begonia berkata kepada Li Kingshan melalui indera jiwa, jika saya berani membuat permintaan terakhir. Jangan ragu untuk memberitahuku. Aku akan mencari cara untuk melarikan diri nanti. Jika situasinya tidak menguntungkan, tolong blokir itu untukku. Jika tidak berhasil, aku akan langsung menggorok leherku. Aku tidak akan pernah dipermalukan. Jika saya bisa melarikan diri hidup-hidup, saya pasti akan memenuhi keinginan Anda di masa depan. Tidak akan memberitahu Keongsi. Begonia juga sedikit berkecil hati saat ini. Dia merasa bahwa meskipun Li Kingshan bukanlah orang yang dia cintai di dalam hatinya, dia tetaplah orang yang baik. Setidaknya, dia jutaan kali lebih kuat dari Edan. Baginya yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya berkali-kali, selain tubuh ini, tidak ada lagi yang bisa dia bayar. Karena kamu jatuh cinta dengan orang lain, mengapa aku memanfaatkan situasi berbahayamu? Aku hanya perlu menundanya sampai bulan utara tiba, kata Li Kingshan dengan tegas. Namun dalam hatinya dari dua ini. Saya tidak keberatan. Begonia hanya bisa tersenyum pahit di dalam hatinya. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa saya ada hubungannya dengan bulan utara? Terlepas dari pertemuan singkat beberapa tahun lalu, mereka hanya bertemu dari jauh. Tubuh Efeng tiba-tiba bergetar. Dengan wajah penuh rasa tidak percaya, dia menunjuk ke arah Li Kingshan di belakang Begonia dan berseru, bulan utara. Tatapan semua orang mengikuti arah yang ditunjuk Efeng dan memandang ke arah Li Kingshan. Li Kingshan bergidik. Bagaimana orang ini bisa mengetahui identitasku? Pikiran Begonia sedikit terganggu. Hembusan angin kencang datang, dan angin jahat langsung menuju Leontine Giok di tangannya. Begonia ragu-ragu. Jika dia benar-benar menghancurkan Leontine Giok itu, bukankah kebohongannya akan terungkap? Dengan keragu-raguan ini, Leontine Giok itu jatuh ke tangan Efeng. Semua orang tahu bahwa Efeng sengaja menipu Begonia. Dia diam-diam memarahinya karena tidak tahu malu, tetapi hatinya yang terangkat ke tenggorokan juga kembali ke perutnya. Selain Hua Sengzan, tidak ada yang tahu bahwa Efeng menunjuk dengan santai. Dia sebenarnya bisa melihat rahasia surgawi. Efeng melemparkan Leontine Giok di tangannya dan berkata dengan sombong, ternyata aku salah. Namun, binatang buas dan penjahat adalah jenis yang sama. Apa menurutmu aku akan percaya benda ini bisa memanggil bulan utara? Apakah menurut Anda saya belum pernah menyelidiki Anda sebelumnya? Anda sebaiknya kembali bersama kami dengan patuh. Bahkan jika bulan utara datang menghadapi tuanku, kamu hanya bisa lari dengan kekalahan. Meskipun dia terlihat seperti huligan, dia sebenarnya sangat teliti dan berhati-hati. Namun kenyataannya, dia teliti dan berhati-hati. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Begonia mencibir dan berkata, hancurkan jika kamu punya nyali. Apakah menurutmu aku tidak berani? Menurutku kamu tidak berani. Huh, apa menurutmu aku bodoh? Hentikan omong kosong itu dan kemarilah. Efeng tiba-tiba melancarkan serangan. Dia melambaikan jaring perak besar dan menutupi kepala Begonia. Dengan budidaya Begonia, menghadapi Efeng seperti seorang praktis Siki menghadapi seorang penggarap yayasan. Tidak ada ruang untuk perlawanan sama sekali. Dia hanya bisa menggunakan persona untuk membingungkan pikiran Efeng. Tatapan Efeng sedikit goyah. Dia menganggap wanita di hadapannya itu lembut dan menyedihkan. Dia sebenarnya tidak sanggup untuk menyentuhnya. Namun, kemauannya jauh lebih besar daripada para penggarap yayasan pendirian biasa. Dia menggigit ujung lidahnya dan segera sadar kembali. Angin puting beliung bersiul. Li Qingshan akhirnya mengambil tindakan. Efeng meremehkannya. Dua petani berbaju hitam melompat keluar dari belakangnya dan menghantam puting beliung dengan kejam. Meski budidaya mereka tidak sehebat Efeng, mereka tetaplah penggarap yayasan pendirian. Namun, mereka bergidik saat menyentuh puting beliung. Mereka merasakan kekuatan yang luar biasa dan tak tertahankan, dan kekuatan itu tidak ada habisnya, bertumpuk satu sama lain. Mau tidak mau mereka terhuyung mundur, menciptakan lubang yang dalam di setiap langkah. Dalam sekejap mata, mereka mundur ke Efeng. Mereka semua kaget. Mereka tidak merasakan apa-apa saat dia bentrok dengan si pemakan api, tapi mereka tidak pernah menyangka dia benar-benar bisa melepaskan sisi kekerasan dari air yang lembut hingga tingkat tertentu. Melihat bagaimana rekan mereka tidak dapat bertahan lagi, dua kultifator berbaju hitam mengambil tindakan, menekankan tangan mereka ke punggung lagi. Kerja tim mereka sempurna. Mereka menghadapi Li Qingshan sendirian dengan kekuatan mereka berempat. Li Qingshan tiba-tiba teringat bagaimana Rusin menghancurkan puting beliungnya. Dia mengangkat tangannya, dan puting beliung berputar dengan cepat. Namun, dia menggunakan metode sebaliknya, membuatnya meledak dengan kekuatan terbesarnya. Ledakan. Keempat penggarap berbaju hitam terhuyung mundur. Li Qingshan langsung mengejar, melayangkan pukulan ke arah Efeng. Dia masih berhasil menang meski bertarung lima kali sendirian. Ini bukan lagi hanya karena kekuatan dan kemampuannya, tetapi juga karena sikapnya yang tak terkalahkan dan ganas. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Para penjaga Hawk Wolf bersorak paling keras. Dasar bajingan kecil. Efeng mengumpat dengan marah sambil menghunus pedangnya untuk menerimanya. Sikap Li Qingshan tiba-tiba menghilang, dan semua cahaya berkumpul ke arah tangan kanannya, berubah menjadi tetesan air yang sangat cemerlang. Dengan jentikan jarinya, tetesan air melesat, menembus cahaya pelindung Efeng dan mendarat di tablet Giyok dengan sangat presisi. Tablet Giyok itu segera hancur. Penguasaan lautan, sikap tetesan air. Dia memadatkan kekuatan lautan yang tak terbatas menjadi setetes air, melepaskan kekuatan yang mengejutkan. Li Qingshan telah mempelajari gerakan ini sejak lama, tetapi dia selalu tidak dapat memahami poin utamanya. Hari ini, dia mendapat inspirasi dan langsung mengimprovisasinya. Awalnya, seharusnya ada 80 hingga 90 persen kemungkinan kegagalan, tapi dia kebetulan berhasil. Li Qingshan tertawa. Karena kamu takut, aku akan membantumu. Efeng terkejut, menjadi semakin marah. Bilah di tangannya berdenyut dengan aura bilah yang panjangnya beberapa meter saat dia mengayunkannya ke arah Li Qingshan. Li Qingshan mengayunkan tangannya dengan liar, dan ruang di depannya segera dipenuhi dengan seberkas cahaya biru yang mengalir seperti turbulensi. Dengan setiap pukulan, aura pedang akan hilang. Efeng bahkan merasa seperti kehilangan kendali atas pedang di tangannya. Pada akhirnya, dia mengayunkannya ke tanah di samping Li Qingshan, menciptakan retakan sepanjang lebih dari 30 meter. Jika bukan karena ruang tamu awan dan hujan dibangun dari bahan khusus oleh pengrajin Mohisme, pastinya akan terbelah dua. Penguasaan lautan, sikap aliran horizontal. Lautan mengalir dan ombaknya melonjak. Semakin ganas dan kuat serangan musuh, semakin sulit dia mengendalikannya. Terjebak dalam turbulensi, dia tidak bisa tidak melupakan target aslinya. Pada saat keempat pembudidaya berbaju hitam tiba bersama, Li Qingshan sudah mundur. Saat dia maju dan mundur, dia tidak ragu sama sekali. Dia dengan mudah menghancurkan Leontin Giok Efeng, menyebabkan sorakan lagi. Efeng mengangkat tangannya dan menghentikan adik-adiknya. Teknik kecil ini mengejutkan, dan dia memiliki identitas seorang komandan Scarlett Hawk. Mereka tidak bisa membunuhnya di sini hari ini, mereka juga tidak bisa. Saat ini, masalahnya adalah apakah bulan utara akan datang atau tidak karena Leontin Gioknya telah hancur. Ini juga merupakan pertanyaan di benak semua orang. Li Qingshan tersenyum pada Begonia, yang membuat hati Begonia tersenyum pahit. Kenapa kamu tidak mencari cara saja untuk membawaku keluar? Namun, dia tidak berani menunjukkannya di wajahnya. Sebaliknya, dia mencibir. Tunggu saja. Efeng tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan takut pada Dasmon Malang? Kamu telah menggunakannya berkali-kali untuk menakutiku. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk terlihat sedikit pengecut di dalam. Jika kamu tidak takut, tunggu saja di sini bersamaku sebentar. Setelah mencapai titik ini, yang bisa dilakukan Begonia hanyalah menanggungnya tanpa ada pilihan lain. Dia jelas tahu bahwa meskipun dia menunggu sekitar satu dekade lagi, bulan utara tidak akan datang. Ada urusan yang harus aku selesaikan. Bagaimana aku bisa membuang-buang waktuku di sini bersamamu? Efeng berjalan menuju Begonia. Ada kilatan cahaya di hadapannya, dan tubuh besar Li Qingshan berdiri di depan Begonia untuk melindunginya. Efeng tahu bahwa mustahil baginya untuk mengalahkan Li Qingshan secepat itu. Dia berkata kepada Nenek Yu, Master Sekte Yu, ini adalah masalah internal Sekte Awan dan hujanmu. Bagaimana kamu bisa membiarkan orang luar ikut campur? Hai Tang, berhentilah bersikap keras kepala. Nenek kamu berkata dengan tegas. Tepat ketika dia hendak menyerang, Li Qingshan berdiri dengan tangan bersilang dan berkata dengan acuh tak acuh. Ketika bulan utara datang kemudian dan menanyakan apa yang terjadi di sini, saya tidak keberatan memberitahunya. Nenek Yu langsung gemetar ketakutan. Efeng berkata, kamu adalah Komandan Scarlet Hauk yang perkasa, namun kamu sebenarnya berkolusi dengan Dasmon Malang. Jika wanita ini berbohong, biarkan saja, tetapi jika dia mengatakan yang sebenarnya, maka kamu adalah kaki tangan yang melindungi Dasmon Malang itu. Li Qingshan mencibir, tuntut aku jika kamu bisa. Efeng menggertakan giginya karena kebencian, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Status penjaga Hauk Wolf adalah spesial. Di Komando Rui, tidak ada seorang pun yang berhak menghakiminya selain Gu Yanying. Namun, semua orang tahu bahwa Komandan Gu ini lebih sering berkolusi dengan Dasmon Malang itu dibandingkan kultifator lain di Komando Rui. Kamu benar-benar binatang yang bodoh. Kamu telah ditipu oleh kebohongan seorang wanita. Aku akan menunggu di sini, menunggu bulan utara datang. Efeng mengambil keputusan dan mengesampingkan semua kekhawatirannya. Dia yakin ini adalah taktik mengulur waktu begonia. Dia menolak percaya bahwa bulan utara benar-benar akan datang. Waktu berlalu dengan lambat, bulan sabit tergantung diam-diam di langit. Atapnya sangat sunyi. Dahi beberapa orang dipenuhi keringat. Mereka ingin berangkat lebih awal, tetapi takut diejek. Apalagi yang lain, bahkan prefek perkasa, Liu Changqing, merasa tidak nyaman. Bahkan jika bulan utara datang, dia tidak boleh membantai orang yang tidak bersalah. Angin malam bertiup melalui kota prefektur Clear River. Terdengar keriuhan suara, dan cahaya lentera bersinar terang, melonjak ke segala arah. Atapnya seperti pulau gelap terpencil yang mengapung di lautan, bergetar lembut menunggu datangnya tsunami yang tak terduga. 616. Pada awalnya, begonia merasa sangat gugup, tetapi saat dia menatap cahaya di kejauhan, pikirannya perlahan menjadi tenang. Entah sudah berapa kali dia melihat pemandangan ini sejak dia masih muda, tapi ini adalah kedua kalinya dia menganggapnya begitu indah. Dia ingat pertama kali, dia masih seorang gadis kecil dengan pakaian sederhana, terbaring di tepi atap. Wajahnya dipenuhi keheranan, dan matanya bersinar. Dia menolak untuk percaya bahwa pemandangan yang begitu ramai dan indah itu ada di dunia. Hari ini mungkin adalah hari mereka berpisah selamanya. Saat itu, kenangan masa lalu membanjiri kepalanya sebelum hanyut bersama angin malam. Gadis kecil itu dengan cepat tumbuh seperti ranting pohon willow. Sampai sekarang, dia tersenyum tipis, melepaskan hidup dan mati. Sebaliknya, dia tetap tenang, berdiri di antara semua orang seperti seorang dewi, dingin dan tidak bisa diganggu-gugat. Senyuman kejam efeng berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan tawa. Tawanya yang liar bagaikan lolongan serigala. Dia merentangkan tangannya dan berbalik. Hah, beritahu aku, di mana dasmon malang itu? Bukankah kamu bilang dia akan datang untuk menyelamatkanmu beberapa saat kemudian? Kenapa aku tidak melihat satupun jejaknya setelah sekian lama? Lalu dia tiba sebelum begonia. Jangan bilang kamu berbohong kepada kami. Ayolah, akui saja. Oi, bajingan kecil, bagaimana rasanya ditipu oleh seorang wanita? Semua orang juga tenang. Mereka semua berdiskusi, mengapa North Moon datang? Dia hanya berpura-pura di penghujung hari. Terserah, masalah sekte awan dan hujan tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi dia mempermalukan Komandan Li. Nenek Yu bahkan lebih tidak senang lagi. Anak-anak pasti tahu cara membuat masalah. Komandan Li, ini adalah masalah sekte awan dan hujan kita, jadi tolong minggir. Li Qingshan tiba-tiba menunjuk ke belakang Efeng dan berseru, bulan utara. Efeng terkejut. Dia menyipitkan matanya, apakah kamu pikir aku masih anak-anak? Dan Anda masih mencoba menggunakan sesuatu seperti itu? Tiba-tiba, dia menemukan bahwa teras menjadi sangat sunyi. Tatapan semua orang mengikuti arah yang ditunjuk Li Qingshan. Setelah itu, mereka semua membeku di sana seolah-olah terkena kutukan yang membekukan. Ekspresi mereka berubah dan berubah, menjadi panik, takut, gemetar. Nenek Yu seperti ayam tua yang terkejut. Dia menyusut ke belakang dan tampak lebih pendek. Efeng perlahan berbalik. Di bawah bulan sabit, seorang pria tampan tiada taraf dengan rambut dan mata merah berdiri. Berdiri di tepi atap, cahaya bulan tampak berwarna merah. Di belakangnya ada lautan lentera yang megah. Rambut panjang dan pakaiannya berkibar tertiup angin malam. Diam-diam, tsunami pun tiba. Bulan utara telah tiba. Efeng merasakan seluruh darah di tubuhnya bergolak. Hatinya menjadi dingin dalam sekejap. Mulutnya terbuka lebar, tapi tidak ada suara yang keluar. Hei, Nona, kenapa kamu menelponku? North Moon mengamati atap dengan mata merahnya. Akhirnya pandangannya tertuju pada Begonia. Ketika para penggarap bertemu dengan sepasang mata merah itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Dengan suara mendesing, mereka mundur membentuk lingkaran besar. Seolah-olah mata bulan utara mengandung sihir yang tidak terlihat. Bulan utara. Begonia maju selangkah. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia sudah memutuskan untuk mati, tetapi penyelamat yang dia ucapkan secara tidak masuk akal tiba-tiba jatuh dari langit, menyebabkan dia linglung. Ia bahkan curiga ada yang salah dengan ingatannya beberapa tahun lalu. Di mata orang lain, wajar saja jika seorang wanita telah melihat kekasih impiannya. Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Para penggarap berbaju hitam semuanya tampak ngeri. Unggung efeng berkeringat dingin. Dia memaksa dirinya untuk tenang. Pertarungan ini harus dimenangkan dengan kecerdasan, bukan dengan kekerasan. Dia harus menahan begonia secepat mungkin, agar pelaku kejahatan ragu untuk menyerang. Dia melihat sekeliling. Langit benar-benar membantunya. Li Qingshan pernah menyingkir pada suatu saat. Kiyu Haitang berdiri di sana sendirian, sehalus bunga apel liar. Dia buru-buru mengirimkan pesan mental kepada teman-temannya. Hanya satu gerakan. Dia bisa menahannya. Saat dia mengumpulkan kekuatan, angin panas menyapu wajahnya. Mata efeng membelalak. Dia merasa seolah waktu berhenti di sekelilingnya. Hanya satu orang yang tidak terpengaruh. Bulan Utara melewatinya seperti sedang berjalan-jalan di taman dan sampai ke sisi begonia. Aku tidak bisa menang. Saya pasti tidak bisa menang. Aku bahkan tidak bisa melarikan diri. Efeng mengerang dalam hatinya. North Moon secara alami melingkarkan lengannya di pinggang begonia yang sangat ramping. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Dia melirik tumpukan emas, perak, dan perhiasan. Apa yang terjadi dengan semua ini? Tubuh halus begonia menegang. Bibir cerinya sedikit terbuka saat dia melihat ke arah Bulan Utara. Kenangan beberapa tahun lalu menjadi sangat jelas. Seolah-olah dia langsung melompat keluar dari ingatannya. Namun, dia tidak bisa membaca apapun dari mata merah itu. Namun, pada titik ini, dia harus bertindak meskipun dia tidak menginginkannya. Dia hanya bersandar padanya dan berkata dengan nada centil, orang-orang ini ingin memaksaku menikahi Edan. Semua emas dan perak ini adalah hadiah pertunanganku. Dia mengoceh tentang sebab dan akibat dari masalah ini, terutama menggambarkan adegan Efeng memarahi Bulan Utara sebagai setan. Dia mengatakan hal-hal seperti, aku tidak takut pada iblis itu meskipun dia datang, dan aku harus melarikan diri saat melihat tuanku dengan jelas. Meskipun dia tidak berbohong, dia mau tidak mau menambahkan detail untuk membuat Efeng dan yang lainnya tampak semakin menjijikan. Dengan setiap kalimat yang diucapkan Begonia, Efeng dan yang lainnya gemetar. Setiap kalimat sungguh menyayat hati. Mata Begonia berkilat senang karena balas dendam. Tidak peduli apa tujuan Bulan Utara, setelah mendengar kata-kata ini, orang-orang ini tidak akan bisa lolos dari kematian. North Moon mendengarkan dengan tenang dan tidak bisa menahan tawa. Oh, ini sangat menarik. Setengah bercanda, dia mengulurkan tangan dan membelai pipi Montok Begonia. Dia berkata dengan lembut, Aku telah membuatmu menderita. Ini semua salah paham. Kami tidak berniat bermusuhan denganmu. Tuan kami adalah Jenderal Besar Edan, dan kami sudah lama mengagumimu. Kami tidak pernah berpikir bahwa sesama Kiyu akan benar-benar memiliki pasangan, jadi kami pikir dia hanya menggertak. Jika kami telah menyinggung Anda dengan cara apapun, mohon maafkan kami, sesama Kiyu. Efeng berubah dari sikapnya yang kurang ajar tadi dan benar-benar bersikap sopan. Dia menyebut bulan utara sebagai Tuan sebelum pada akhirnya menggenggam tangannya dalam-dalam ke arah Begonia. Dia sebenarnya tampak sangat tulus, tanpa sedikitpun tanda-tanda bajingan yang berbicara tanpa menahan diri. Ya, ya, itu semua salah paham. Saya baru saja akan menyerahkan posisi Master Sekte kepada Haitang dan kembali ke kedalaman pegunungan untuk berkultivasi dalam pengasingan. Nenek Yu menggosok kedua tangannya dan tersenyum. Kiyu Haitang tidak lupa mengajaknya saat dia menceritakan kisahnya. Nenek Yu tidak berani menunjukkan ketidakpuasan sedikitpun. Dia tersenyum seperti bunga yang mekar dan ketika dia melihat ke arah Kiyu Haitang, dia bahkan memasang ekspresi menyedihkan di wajahnya saat dia diam-diam menggunakan seni sihirnya. Begonia mau tidak mau bertanya-tanya, Nenek Yu sudah sangat tua. Berapa tahun lagi dia bisa hidup? Bagaimanapun, dia masih seniorku. Ini semua demi kebaikan Sekte Awan dan hujan. Memukul. Terdengar tamparan keras. North Moon dengan santai menamparkan wajah Nenek Yu. Di bawah getaran iblis kerbau, lapisan pelindung energi spiritualnya segera hancur. Kepalanya menoleh ke satu sisi, dan wajah lamanya terlempar ke udara. Lebih dari selusin gigi keluar dari mulutnya. Senyummu jelek sekali. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Kata Bulan Utara dengan tidak sabar. Nenek Yu terkejut, marah, dan takut. Dia memegangi wajahnya yang bengkak dan menjadi semakin takut untuk membalas. Dia juga tidak berani tersenyum lagi. Dia bergumam, ya, ya. Memukul. Ada lagi tamparan keras. North Moon menamparkan punggung Nenek Yu lagi dan melambaikan tangannya. Lupakan saja. Sebaiknya kau tetap tersenyum. Akan lebih buruk lagi jika kau tidak tersenyum. Nenek Yu menjadi pusing karena tamparan itu. Tidak ada satu gigi pun yang tersisa di mulutnya. Dia berdiri di sana dengan canggung. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Begonia juga kembali sadar. Dia tahu dia telah jatuh cinta pada seni persona lagi. Awalnya, dia sangat kesal, tetapi ketika dia melihat keadaan Nenek Yu yang acak-acakan, dia tidak bisa menahan tawa. Ketika dia memikirkan tentang betapa Nenek Yu telah menyombongkan diri dan memaksanya berkali-kali, dia merasakan kesenangan yang luar biasa. Memukul. Ada tamparan lagi. Bahkan orang yang terbuat dari tanah liat pun mudah marah. Nenek Yu adalah seorang kultifator inti emas yang perkasa. Dia berkata dengan terkejut dan marah, Kamu aku. Jika kamu menyukainya, aku akan menamparmu lagi. North Moon benar-benar mengabaikan Nenek Yu dan berkata pada Begonia dengan lembut. Dia tidak bisa meniru Raja Yu dari Zhou dan mempermainkan pengikutnya, tetapi menamparkan mereka beberapa kali dengan santai masih sangat mudah. Tidak perlu. Begonia menunduk dan berkata dengan lembut. Pipinya sedikit merah. Dia tahu bahwa dia membela dirinya. Dia tidak tahu apakah dia disentuh atau sesuatu yang lain, tapi dia merasa sedikit pusing. Beberapa saat yang lalu, dia dipaksa oleh Nenek Yu, dipermalukan oleh Efeng, dan diperlakukan dengan dingin oleh semua orang. Hanya Li Qingshan yang bersedia membantunya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak melihat ke belakang. Dia melihat Li Qingshan mundur jauh, tersenyum dan mengangguk padanya. Ketika dia melihat ke belakang lagi, semua orang menatapnya dengan mata penuh panik. Mereka takut jika dia menuding mereka, bahkan jika mereka cukup beruntung untuk selamat dari beberapa tamparan, mereka akan kehilangan muka. Terutama Efeng dan yang lainnya. Wajah mereka pucat, dan mereka panik seperti anjing liar. Dia kemudian melihat ekspresi Hua Sengshan yang sangat rumit. Dia tersenyum cerah, tidak lagi mengkhawatirkannya, dan menyadari bahwa dia sebenarnya sedikit bangga. Huff, pikirkan tentang Gu Yanyingmu. Bukannya aku tidak punya orang yang menginginkanku. Begonia menggigit bibirnya dan menarik kerah North Moon. Dia menunjuk ke arah Efeng dan yang lainnya. Dan mereka. Efeng dan yang lainnya mengutupnya di dalam hati karena menjadi perempuan jalang dan perempuan jalang, tapi mereka tersenyum datar. Jika kamu tidak membiarkan kami pergi, Tuan Kami Edan dan Pangeran Siking tidak akan membiarkanmu pergi. Mengapa kamu harus bertindak sejauh ini hanya karena kesalahpahaman. Bulan Utara melambaikan tangannya. Karena ini salah paham, kenapa kamu tidak tersesat. Ketika Efeng dan yang lainnya mendengar ini, mereka sangat gembira seolah-olah mereka telah diampuni. Mereka berpikir, Huff, memang benar, dia masih ragu. Penjahat ini akan mati mengenaskan di masa depan. Mereka ingin mengucapkan beberapa kata kasar, tetapi mereka tidak berani melakukannya. Mereka menangkupkan tangan dan berbalik untuk pergi. Begonia sedikit enggan, tetapi dia tidak lupa bahwa mereka sedang bertindak sekarang. Jika mereka tidak setuju satu sama lain dan membuatnya tidak bahagia, itu tidak ada gunanya. Tunggu. Efeng dan yang lainnya sudah sampai di tepi atap. Jika mereka mengambil beberapa langkah ke depan, mereka akan kembali ke laut dan memasuki pegunungan. Namun, suara menyedihkan North Moon terdengar dari belakang. Dia menelan ludah dan berbalik. Tuan, apakah Anda punya pesanan lain? Kamu lupa membawa hadiah pertunangan. Bulan Utara melirik emas, perak, dan perhiasan. Efeng dan yang lainnya santai dan berjalan kembali. Mereka hendak memasukkan segunung kecil emas, perak, dan perhiasan ke dalam seratus kantong harta karun mereka ketika mereka mendengar Bulan Utara berkata, Tunggu, kamu akan membawanya begitu saja. Bagaimana kamu ingin kami membawanya? North Moon mengangkat dagunya ke arah tumpukan emas, perak, dan perhiasan. Makanlah mereka. Apa? Efeng kaget dan marah. Bagaimana emas, perak, dan perhiasan ini bisa dimakan? North Moon tersenyum dan berkata, Kamu harus menarik kembali apa yang kamu katakan. Kamu harus memakan barang-barang yang kamu bawa. Kamu tidak boleh makan lebih sedikit perak. 617. Senyuman mempesona langsung muncul di wajah Begonia. Dia setuju. Itu ide yang bagus. Wajah Efeng berkerut, dan pembulu darah muncul di dahinya. Bulan Utara? Jangan melangkah terlalu jauh. Pergi terlalu jauh. Apakah kamu berbicara tentang aku? North Moon meminta Begonia di sampingnya. Apakah menurut Anda saya menindas mereka? Tentu saja tidak. Kalau begitu aku akan menindas mereka sedikit lebih serius. Makanlah. North Moon mengambil batangan emas dan melemparkannya dengan santai. Meskipun klon cermin hanya memiliki sebagian kecil dari kekuatannya, kekuatan iblis sapi itu masih menakutkan meskipun sedikit berkurang. Saat batangan emas itu dibuang, batangan itu terpelintir dan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan. Itu menembus artefak misterius pelindung seorang kultifator berbaju hitam sebelum menusuk tubuhnya. Kultifator berbaju hitam menundukkan kepalanya dan menatap lubang di dadanya dengan tidak percaya. Dia menjerit dengan nada tinggi. Daripada rasa sakit, lebih tepat menggambarkannya sebagai ketakutan. Dia tidak takut mati dalam pertempuran, tetapi perasaan dihancurkan dengan santai melemahkan seluruh keberaniannya. Hanya setelah batangan emas itu terbang kekejauhan barulah peluit tajam mencapai telinganya. Angin kencang bertiup di atap, dan ekspresi semua pembudidaya berubah. Di tangan bulan utara, sebongka emas saja merupakan senjata pembunuh yang mengerikan. Dia bisa membunuh penggarap yayasan seperti menyembeli ayam atau anjing. Ayo kita bertarung dengannya. Efeng meraung, tapi dia tidak terdengar percaya diri sama sekali. Sepertinya kamu tidak mau makan dengan patuh, jadi aku harus membantumu. Sepasang sayap yang megah dan berapi api tiba-tiba terbentang di belakang bulan utara. Di mata penonton di sekitarnya, dia terbelah menjadi lima dalam sekejap, muncul di samping mereka berlima pada saat yang bersamaan. Dia hanya menyerang mereka satu kali, baik dengan tamparan biasa atau ketukan lembut. Lima pembudidaya berbaju hitam yang baru saja melompat dan hendak bertarung sampai mati semuanya roboh ke tanah. Namun, mereka tidak terluka sama sekali. Hanya kidan tubuh spiritual mereka yang telah ditekan oleh kekuatan penyuruh. Mereka semua melebarkan mata dan tidak bisa bergerak. Artefak misterius dan ratusan kantong harta karun mereka semuanya telah diambil oleh Li Qingshan. Efeng roboh ke tanah. Kami telah jatuh ke tanganmu hari ini. Kami saudara-saudaralah yang kurang beruntung. Jika Anda ingin membunuh kami, lakukanlah. North Moon memuji, bagus. Aku mengagumi pria sepertimu, dan aku tidak akan membunuhmu. Aku tidak akan memotongmu. Aku hanya ingin kamu memakannya. Sayap api di punggungnya mengepak, dan tumpukan emas, perak, dan permata meleleh menjadi air dan melayang di udara. Itu terus berubah. Bulan utara menggerakkan jari-jarinya, dan lima aliran air emas dan perak yang panas melonjak menuju Efeng dan empat lainnya. Mereka mengertakan gigi dan menutup mulut. Namun, bibir dan giginya langsung meleleh, dan gelombang panas mendidih langsung masuk ke paru-parunya. Tumpukan emas, perak, dan perhiasan yang mereka gunakan untuk mempermalukan begonia malah menjadi jimat yang mempercepat kematian mereka. Meskipun tubuh mereka kuat dan vitalitas mereka kuat, mereka tidak dapat menggunakan energi spiritual, jadi bagaimana mereka bisa menahan panasnya air emas dan perak. Tubuh mereka yang kuat hanya memperpanjang rasa sakit. Dengan suara mendesis, asap putih mengepul, dan setelah beberapa saat tercium bau gosong. Air emas dan perak membakar paru-paru. Itu mengalir ke seluruh tubuh mereka. Li Qingshan meniup lagi, dan air emas dan perak segera mendingin dan memadat, mengubah mereka menjadi lima orang emas dan perak. Tak satu pun dari para penggarap yang hadir berani bernapas dengan keras setelah menyaksikan kekejaman iblis jahat. Namun, banyak yang bersorak dalam hati. Kalian sangat sombong dan meremehkan kami. Kalian pantas mati dengan mengenaskan. North Moon menoleh ke arah begonia dan berkata, apakah kamu sudah tenang? Sebenarnya dia sedang berusaha menenangkan amarahnya. Sekelompok bajingan, bajingan kecil, bajingan kecil, dan lain sebagainya. Sekarang Anda tahu betapa pentingnya tutup mulut. Aku akan membunuhmu anjing-anjing kecil, lalu aku akan membunuh anjing tua itu, Edan. Begonia sangat tersentuh. Itu hilang. Haruskah aku membunuh yang ini? North Moon menunjuk ke arahnya, dan Nene Yu melompat seperti dia tersiram air panas. Dia berseru, lepaskan saya, Tuan North Moon. Tuan Bulan Utara, lepaskan aku. Begonia akhirnya tidak tega melakukannya. Dia tidak tahu apakah efek dari teknik pesonanya masih tersisa, tapi dia menggigit bibirnya dan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Biarkan saja dia pergi. Nene Yu sangat gembira. Bulan Utara muncul di hadapannya dalam sekejap, mencengkeram lehernya. Dengan remasan ringan, seorang kepala tua terbang ke udara sambil berteriak, Aku akan membawamu turun bersamaku. Dia ingin meledakan inti emasnya, tetapi tangan North Moon yang lain telah meraih perutnya dan menggali inti emasnya. Kemudian dia mengambil seratus kantong harta karun dan memasukkan mayatnya ke dalam kantong seratus harta di sepanjang jalan. Dia telah menabung sedikit sehingga dia bisa memberikan Xiao An sebagai hadiah di masa depan. Adapun Efeng dan yang lainnya, dia hanya akan memperlakukannya sebagai seni pertunjukan dan menyerahkannya kepada E dan sebagai referensi. Dia kemudian menegur Begonia, Kamu benar-benar berambut panjang tapi bermata pendek. Jika kamu melepaskannya, menurutmu dia akan melepaskanmu. Begonia merasa dirugikan. Lalu kenapa kamu bertanya padaku? Aku hanya bertanya. Ayo pergi. North Moon mengulurkan tangannya ke arahnya. Pergi, secercah kebingungan muncul di wajah Begonia. Jangan bilang kamu ingin tinggal di sini. Bulan utara memiringkan kepalanya. Aku-aku ikut denganmu. Begonia berseru, naik dan meraih tangannya. North Moon memanfaatkan situasi ini untuk melingkarkan lengannya di pinggangnya dan terbang ke udara. Dia menoleh ke belakang, hanya untuk melihat atap itu dengan cepat tumbuh semakin jauh. Wajah semua orang menjadi kabur dengan sangat cepat. Yang dia lihat hanyalah Li Kingshan Melambai padanya dari jauh. Lautan lentera yang megah di prefektur Clear River secara bertahap semakin menjauh, hingga mencapai langit. Angin bersiul melewati telinganya. Dia berbalik dan melihat ke sisi wajahnya. Kemana kau membawaku? Suaranya begitu lembut bahkan dia pun terkejut. Kamu akan tahu begitu kita sampai di sana. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Apa yang kamu ingin aku lakukan padamu? Bulan utara tidak bisa menahan senyum. Begonia menganggap senyuman itu familiar, tapi senyuman itu tertutupi oleh sifat jahat yang melekat pada daemon, jadi dia tidak bisa menebak identitas aslinya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Li Kingshan berterus terang, sementara bulan utara melakukan apapun yang dia inginkan dan melakukan apapun yang dia inginkan. Begonia merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia takut melakukan kontak mata dengannya. Aku ingin kembali ke kediamanku dan mengemasi barang-barangku. Merepotkan sekali. Di mana tempat tinggalnya? Keduanya tiba-tiba berbalik dan terbang ke arah barat daya. Setelah bulan utara pergi, semua orang di atap tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Tubuh mereka rileks. Meskipun North Moon tidak pernah mengincar mereka sepanjang waktu, kehadirannya yang kejam dan berat sangat membebani hati semua orang. Semua orang mendiskusikan apa yang baru saja terjadi. Hua Sengzan diam-diam berkata kepada Li Kingshan, saya harap Anda dapat memperlakukannya dengan baik. Perhatian Li Kingshan sepenuhnya terfokus pada tiruan cerminnya. Dia saat ini sedang menikmati tubuh Begonia yang lembut dan halus. Ketika dia mendengar itu, dia tersenyum tanpa mengatakan apapun. Dia berseru, bawakan alkohol. Nenek Yu telah terbunuh, dan Begonia telah pergi. Para murid sekte awan dan hujan semuanya gelisah. Mereka tidak berani melanggar perintah Li Kingshan, jadi mereka membersihkan atap dan membawakan minuman beralkohol berkualitas dan makanan lesat. Namun, tak satupun dari mereka yang berani mendekati sosok emas dan perak itu. Li Kingshan mengangkat cangkirnya tinggi-tinggi ke udara. Semuanya, pertunjukan barusan sangat menarik. Ayo terus minum. Setelah mengalami apa yang baru saja terjadi, kebanyakan dari mereka sudah tidak berminat lagi untuk minum. Namun, ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Li Kingshan, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengangkat cangkir mereka, atau mereka akan terlihat seperti ketakutan karena bulan utara. Mereka berpikir, Komandan Li ini sungguh berpikiran terbuka. Di kota Komando Ruyi, hati Edan melonjak. Sesuatu telah terjadi pada Efeng dan yang lainnya. Dia segera bergegas ke Parlor of Cloud and Rain di prefektur Clear River. Perjamuan dilanjutkan di atap, hanya saja semua orang tampak agak dipaksakan saat mereka minum dan tertawa. Hanya Li Kingshan yang benar-benar menjadi semakin bersemangat saat dia minum. Dia tampak seperti sedang minum sendirian, tetapi orang di sampingnya belum pergi. Sebaliknya, mereka malah semakin dekat. Edan turun dari atas, menghapus minat terakhir semua orang untuk minum. Tatapannya pertama kali menatap tajam ke arah Li Kingshan sebelum mendarat pada lima sosok emas dan perak. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Terjadi keheningan. Tidak ada yang cukup berani untuk menjawabnya. Li Kingshan berdiri dengan sebotol alkohol dan berkata dalam keadaan mabuk, murid-muridmu itu datang untuk membantumu menemukan seorang istri. Murid-muridmu itu datang untuk membantumu mencarikan istri. Sayangnya, hati rekan Dao Is Kiyu sudah menjadi milik orang lain. Murid-muridmu itu terlalu menekannya, jadi dia mendatangimu dan mulai melakukan sedikit pembunuhan. Itulah hasilnya. Siapa itu? Katakan padaku dengan jelas. Aku pasti akan mencabik-cabiknya. Wajah Edan merah padam, seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Murid-murid ini adalah yang paling mampu darinya. Membesarkan mereka juga tidak mudah. Awalnya, dia mengira menjalankan misi seperti ini akan mudah, tapi dia tidak pernah mengira mereka akan menjadi mangsa seseorang. Dia tidak percaya Li Kingshan mampu melakukan hal seperti itu. Secara logika, jika Efeng dan yang lainnya bekerja sama, mereka tidak akan berdaya bahkan melawan seorang kultifator inti emas. Aura menakutkan yang dikeluarkan Edan bahkan lebih kuat dari Just Now di bulan utara. Dia seperti binatang buas dalam bentuk manusia yang saat ini sedang dalam keadaan marah. Semua kultifator mengeluarkan keringat dingin untuk Li Kingshan. Li Kingshan tidak tergerak. Dia bersendawa dan melontarkan dua kata, bulan utara. Dia mungkin di Moon Court Lake. Jika Anda ingin membalas dendam, Anda mungkin bisa datang tepat waktu jika Anda bergegas. Liu Changqing tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati, bagaimana ini bisa terjadi tanpa keberanian heroik. Meskipun Edan sangat sombong dengan kekuatannya sendiri, dia tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkan bulan utara itu. Ia hanya bisa menghilangkan pikirannya untuk segera membalas dendam, meninggalkan lima sosok emas dan perak yang seolah mengejeknya. Dengan marah, dia melambaikan tangannya, dan lima sosok emas dan perak itu menjadi debu. Li Kingshan terkekeh dan mencoba membujuknya. Tolong tenang, kawan. Edan tergoda untuk secara pribadi membunuh bajingan kecil yang sombong ini sekarang, tetapi ketika dia mengingat instruksi si King, dia menahan niat membunuhnya. Aku akan membiarkanmu berpuas diri selama beberapa hari lagi, bajingan kecil. Edan pergi dengan terengah-engah, dan Li Kingshan mengangkat toples alkohol dan meminum semuanya. Sungguh memuaskan. Perjamuan hari ini sangat menyenangkan. Saya, Li Kingshan, sangat berterima kasih atas dukungan semua orang. Ayo bubar hari ini, dan kita akan mabuk bersama di masa depan. Para pembudidaya sudah lama ingin pergi. Ketika mereka mendengarnya, mereka sangat senang mendengarnya. Mereka semua berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Li Kingshan kembali ke seratus aliran pemikiran bersama yang lainnya, untuk berjaga-jaga JKE dan bersekongkol melawannya. Liu Changqing tetap tinggal, tapi dia jelas tidak melakukannya demi tidur-tiduran. Sekte awan dan hujan dapat dianggap sebagai salah satu sekte dengan fondasi yang sangat kuat di prefektur Clear River, dan mereka tidak menderita kerugian yang terlalu besar dalam perang, sehingga mempertahankan sebagian besar kekuatan mereka. Sekarang Nenek Yu dan Begonia sudah mati dan salah satunya hilang, ini adalah kesempatan besar baginya untuk melahap kekuatan ini. Sebagai sekelompok praktis Siki yang tidak memiliki pemimpin, mereka jelas tidak dapat melakukan perlawanan apapun, tetapi Liu Changqing juga takut untuk bertindak terlalu jauh, karena dia agak khawatir tentang apa yang akan terjadi jika Begonia kembali sebagai ketua sekte suatu hari nanti. Di tempat lain, Li Kingshan kembali ke seratus aliran pemikiran dan segera berkata dia ingin bermeditasi dan berkultivasi, karena dia ingin berkonsentrasi pada klonnya. Dia menutup matanya sebelum membukanya lagi, dan yang dia lihat adalah sosok langsing Begonia yang sedang merapikan barang-barangnya. 618. Li Kingshan telah mengunjungi Gua Rusin berkali-kali. Dekorasi di sana relatif sederhana, dan hampir tidak ada dekorasi yang tidak berguna. Masih ada bekas ukiran batu di dinding, dan meja serta kursi semuanya terbuat langsung dari batu. Hanya ada satu alasan keberadaan mereka, dan itu adalah untuk membuat budidaya menjadi nyaman. Sebagai seorang wanita, Gua Begonia memiliki gaya yang sangat berbeda. Meski dia juga tinggal di gua di pegunungan, dinding batunya dipoles hingga bisa memantulkan bayangan seseorang. Di mana-mana dihiasi dengan pola yang rumit dan indah, dan aroma samar bunga tercium di udara. Tanah ditutupi dengan karpet tebal, dan perabotan kayu solid yang besar dan indah tersebar di seluruh ruangan besar dan kecil di dalam gua. Li Kingshan mengabaikan pandangan Begonia. Seolah-olah dia berada di rumahnya sendiri, dia berkeliling dan dengan santai membuka beberapa. Dia menemukan bahwa sebagian besar adalah lemari pakaian, dan dibagi ke dalam kategori yang berbeda. Ada yang khusus untuk jubah, dan ada pula yang khusus untuk krok. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa seorang wanita dapat memiliki begitu banyak jenis pakaian, dan bahwa dia memiliki lebih dari seratus potong untuk setiap jenisnya. Li Kingshan tiba di depan lemari lain. Tepat ketika dia hendak membukanya, Kiyuhaitang bergegas mendekat dan bersandar di lemari. Aku sudah menuangkan teh untukmu. Tidak bisakah kamu duduk di sana dengan patuh sebentar? Apa rasa tehnya? Jika kamu ingin minum, minumlah anggur. Li Kingshan mengangkat alisnya. Karena Efeng dan Edan, perjamuan harus diinterupsi dua kali, dan pada akhirnya berakhir sebelum waktunya. Namun, dia belum minum sepuasnya. Sebaliknya, bisa dikatakan dia menjadi lebih bersemangat. Jika ada sesuatu yang lebih menyenangkan daripada menyaksikan musuh yang sombong kehilangan ketenangannya karena marah, itu pasti adalah membunuh musuh dengan tangannya sendiri. Malam ini, dia mengalami keduanya. Baiklah, aku akan mengambilkanmu anggur. Begonia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap iblis kuat di depannya ini. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan mengobrak abrik seratus kantong harta karunnya. Dia menemukan sebotol anggur rohani dan menyerahkannya kepadanya. Li Kingshan membuka segel lumpur dan meneguk beberapa suap. Ini seharusnya baik-baik saja kan? Cepat duduk, aku masih harus membereskannya. Ah! Begonia merasakan pinggangnya menegang dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh kepalukannya. Ya yang bangga menempel erat di dadanya. Meskipun dipisahkan oleh beberapa lapis kain muslin, sulit untuk menyembunyikan perasaan lembut dan elastis yang luar biasa. Li Kingshan melambaikan jarinya dan lemari terbuka. Dia tidak bisa menahan tawa. Di dalam lemari ada beberapa pakaian dalam. Pantas saja Begonia begitu gugup. Biarkan aku pergi. Wajah Begonia memerah saat dia berjuang sekuat tenaga. Tapi bagaimana dia bisa membebaskan diri? Payudara susu Li Kingshan menekannya, membuatnya semakin menikmatinya. Dia dengan santai mengeluarkan pakaian dalam berwarna merah muda dari lemari. Pakaian dalam kecilnya disulam dengan sangat indah, dan seringan sutra. Dia tidak bisa tidak membayangkan seperti apa rupa Begonia. Gaun seperti apa yang akan dia kenakan sekarang. Li Kingshan menunduk dan melihat ke bawah. Dia bisa melihat jurang yang dalam dan seputih salju. Jangan sentuh barang-barangku. Wajah Begonia menjadi semakin merah, dan dia semakin merontah. Matanya malu dan bingung, dan tidak ada jejak ketenangan yang dimiliki Master Clan Kiyu di masa lalu. Sebaliknya, itu lebih memikat daripada pesona apapun. Perut bagian bawah Li Kingshan menjadi panas. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Jika kamu pindah, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Kamu, kamu. Begonia pun merasakan perubahan pada bagian tertentu tubuhnya, dan langsung tidak berani bergerak. Dia merasa baru saja meninggalkan sarang serigala dan memasuki mulut harimau. Harimau ganas ini dapat dengan mudah mencabik-cabik sekelompok serigala, tetapi situasi anak domba seperti dia tidak berubah sama sekali. Satu-satunya perbedaan adalah dia memasuki mulut harimau atas kemauannya sendiri. Li Kingshan mengerutkan hidungnya dan mencium aroma harum. Rasanya seperti wangi bunga, tapi sedikit berbeda. Sebenarnya, di jamuan makan tadi, saat dia sedang minum bersamanya, dia mencium aroma di tubuhnya. Pada awalnya, dia mengira itu adalah wewangian kosmetik, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia sepertinya tidak memakai riasan. Dan dengan indera penciumannya yang tajam, wangi itu bukanlah sejenis parfum, melainkan berasal dari tubuhnya. Dia membenamkan kepalanya di tengkuk lehernya, dan aroma memenuhi mulut dan hidungnya. Dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam, dan dia merasa paru-parunya dipenuhi aroma. Ujung hidung dan bibirnya menyentuh kulit lehernya yang setipis lemak domba. Bagaikan harimau ganas yang mengendus kelopak bunga begonia, ia bahkan tidak berani mengendus terlalu keras, karena takut merusak kelopak lembutnya. Tiba-tiba, dia merasakan tubuhnya sedikit gemetar. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan melihat matanya tertutup rapat, dan bulu matanya yang panjang bergetar seperti kipas kecil. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, Aku tidak akan memakanmu, apa yang kamu takutkan? Begonia membuka matanya dan berkata, Saya tidak takut. Li Qingshan tersenyum dan mendekatkan toples anggur ke bibirnya. Begonia dengan keras kepala memalingkan wajahnya, dan matanya yang besar tertutup lapisan kabut. Dia berpikir bahwa dia akan terus menggunakan kekerasan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan melepaskannya dan berkata sambil tersenyum. Kamu sudah sangat tua, namun kamu masih menangis seperti gadis kecil. Awalnya aku mengira kamu adalah monster yang baik, tapi aku tidak menyangka. Aku tidak menyangka kamu begitu menjijikkan. Praktis kamu tidak berbeda dengan Edan itu. Begonia menutupi lehernya dengan satu tangan, dan wajahnya memerah. Dia memikirkan pertama kali mereka bertemu. Pada saat itu, dia juga berada di ambang keputus asaan, dan dia turun dari langit untuk menyelamatkannya. Dia tidak pelit dengan kata-katanya untuk meredakan emosinya, tapi tidak seperti ini. Setidaknya ini lebih baik dari Edan. Cepat kemasi barang-barangmu. Li Qing San berkata sambil tersenyum. Dia dengan santai memasukkan pakaian dalam ke dadanya, dan membawa toples anggur dan terus berkeliling. Bangunan gua ini sangat besar. Dia menaiki tangga, melewati gerbang bulan, dan tiba di depan pintu kamar paling atas. Dia mendorong pintu hingga terbuka, dan sinar bulan perak memenuhi seluruh ruangan. Saat dia mengangkat kepalanya, dia bisa melihat bintang dan bulan di langit. Di atasnya terdapat sepotong besar kristal transparan yang telah dimurnikan secara khusus, sehingga langit dapat terlihat, dan keadaan di dalam tidak dapat dilihat dari luar. Ada sofa empuk di tengah ruangan. Itu mungkin tempat untuk beristirahat dan bercocok tanam. Li Qing San menyandarkan kepalanya di lengan dan menyilangkan kaki, berbaring di sofa empuk. Saat dia minum, dia menatap ke langit, dan pikirannya melayang jauh. Beberapa saat kemudian, Begonia kembali. Aku sudah selesai berkemas. Ayo berangkat. Bibirnya sedikit cemberut, dan ekspresinya agak tidak senang. Dia berpikir, selain dia, tidak ada yang bisa melindungiku. Saya tidak punya pilihan selain mengikutinya. Namun, dia tidak berani mengakui bahwa dia memiliki sedikit antisipasi di hatinya. Dia juga tidak tahu apa yang dia antisipasi. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Li Qing San menatap langit berbintang, melamun. Jika kita tinggal di sini lebih lama lagi, eh dan mungkin akan menyusul. Dia mungkin sudah tahu bahwa Efeng dan yang lainnya tidak membunuh kita. Begonia berjalan menghampirinya. Itu sangat baik. Jangan khawatir, denganku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Li Qing San tiba-tiba membuang toples anggur dan menariknya ke dalam pelukannya. Dia membalikannya dan menekannya di bawah tubuhnya. Dia membungkuk dan berbisik ke telinganya, hasrat kuat membara di tubuhnya. Meskipun kamu menyelamatkanku, dan aku tidak punya pilihan selain mengikutimu sekarang, jika kamu ingin mempermalukanku dengan paksa, aku lebih baik mati. Begonia memejamkan mata, tampak seperti dia akan mati secara heroik. Li Qing San menganggap ini sangat menarik, dan mencubit dagunya. Apakah kamu pikir kamu bisa mati hanya karena kamu mau? Sudah ku bilang tidak ada yang bisa menyakitimu, termasuk dirimu sendiri. Apakah kamu bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan? Begonia tiba-tiba membuka matanya, memantulkan cahaya bulan dan bersinar terang. Tentu saja. Bagaimana denganmu? Bagaimana dengan saya? Bagaimana jika kamu menyakitiku? Li Qing San tersenyum. Bagaimana aku bisa tahan? Kau menyakiti hatiku sekarang. Pintar sekali. Li Qing San tertawa terbahak-bahak. Dia mencubit hidungnya dan menahan keinginannya. Dia membalikkan badan dan berbaring ke satu sisi, melingkarkan lengannya di bahu wanita itu dan menariknya ke dalam pelukannya. Apakah ini termasuk menyakiti hatimu? Melihat bagaimana kata-katanya berhasil, Begonia merasa sedikit berpuas diri, tetapi dia juga mengerti bahwa jika dia benar-benar ingin melepaskan kekuatannya, beberapa kata tidak akan cukup untuk menghentikannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah bersandar di bahunya dengan patuh dan berpikir, aku melakukan ini hanya untuk kenyamanan, kalau-kalau aku membuatnya marah. Ruangan itu sunyi. Li Qing San menatap bintang-bintang dan memikirkan melampaui sembilan surga lagi. Dia bertanya-tanya bagaimana rasanya di sana. Dia memikirkan saudara sapi dan N kecil. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka saat ini. Pada akhirnya, bintang-bintang kembali berubah menjadi wajah marahan Qiongzi. Dia berpikir, Qiongzi, oh Qiongzi. Anda tetap mengizinkan saya mengunjungi Parlor of Cloud and Rain. Saya baru saja menemukan Master Sekte untuk menemani saya. Pada akhirnya, pikirannya kembali ke masa sekarang. Edan dan Si Qing adalah musuh yang kuat. Dia harus meningkatkan budidayanya sesegera mungkin. Dia akan menghabiskan paling banyak setengah hari untuk menangani masalah seratus aliran pemikiran sebelum pergi mencari Ru Xin dan mempraktikkan cara air. Begonia membuka matanya dan menatap wajahnya saat dia merenung. Lambat laun, dia tidak lagi menahan postur ini. Sebaliknya, dia merasa sedikit nyaman. Mengapa kamu datang ke ruang tamu awan dan hujan? Begonia memecah kesunyian dan menanyakan pertanyaan yang paling membebani pikirannya. Aku kebetulan bertemu denganmu. Li Qing San tersenyum. Bagaimana ini bisa terjadi secara kebetulan? Begonia menolak untuk mempercayainya. Saya tahu Markis of Rui yang baru akan datang, jadi saya selalu menyelidikinya. Saya tahu Anda telah dianiaya di tanah milik Markis, jadi saya secara khusus datang untuk menghibur Anda. Li Qing San mengada-ada tanpa berpikir panjang, tapi dia tidak pernah menyangka Begonia akan begitu mempercayainya. Dia tersentuh dan ditekan lebih dekat dengannya. Aku tidak menyangka kamu masih mengingatku. Kupikir kamu sudah lama melupakanku. Li Qing San mencibir dalam hati dan berkata dengan lembut, Meskipun begitu, sepertinya kamu sudah menemukan orang lain, jadi yang bisa aku lakukan hanyalah mengawasimu diam-diam dalam kegelapan. Menemukan orang lain. Kapan? Begonia membelalakan matanya seolah dia telah dianiaya. Ketika dia mendengar bagaimana dia mengatakan dia telah mengawasinya dalam kegelapan sepanjang waktu, dia merasa sedikit manis di dalam hatinya. Apakah kamu tidak terlalu memperhatikan pria di sampingmu? Li Qing San dengan sengaja bertindak seolah dia cemburu. Kamu berbicara tentang Li Qing San. Jangan terlalu memikirkannya. Dia adalah penyelamatku. Dia mempertaruhkan nyawanya untukku dan menyinggung Edan, jadi aku merasa tidak enak karenanya. Aku mengadakan jamuan makan untuk berterima kasih padanya. Aku tidak melakukannya. Punya pemikiran lain. Saat pertama kali bertemu dengannya, aku benar-benar ingin membunuhnya, bukan? Kemudian dia bercerita tentang bagaimana dia mengenal Li Qing San. Dia bahkan tidak menyembunyikan bagaimana dia membantunya membunuh Wei Zong Yuan. Begonia tidak tahu kenapa dia harus menjelaskannya dengan begitu serius, tapi ketika dia melihat betapa tidak senangnya dia, dia tidak bisa menahan bibirnya sedikit melengkung. Dia tidak lagi marah atas perilaku sembrononya barusan. Dengan kata lain, aku harus berterima kasih padanya. Li Qing San awalnya bercanda, tetapi ketika mendengarnya, dia merasa agak aneh. Dia tahu bahwa Begonia benar-benar tidak memiliki pemikiran lain terhadap Li Qing San. Sebaliknya, dia merasakan kasih sayang padanya, bulan utara, yang baru dia temui beberapa kali. Secara logika, menyelamatkannya adalah hal yang mudah bagi bulan utara, tetapi Li Qing San benar-benar telah mempertaruhkan nyawanya. 619. Li Qing San tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Pikiran wanita sungguh tidak dapat diprediksi. Sebenarnya ini normal. Ketika Begonia pertama kali bertemu Li Qing San, dia tidak hanya menentang Li Qing San, tetapi dia juga masih remaja. Dia tampak seperti anak kasar dari pedesaan, jadi mengapa dia berpikir seperti itu? Bulan utara muncul di saat dia kesakitan dan lemah. Dia adalah seorang pemuda tampan, dan dia bahkan memainkan peran sebagai teman wanita. Setelah itu, keduanya bekerja sama untuk menurunkan gunung Greenfin. Penuh dengan kegembiraan dan romansa, meninggalkan kesan terdalam. Begonia menggerutu, apa hubungannya denganmu? Seharusnya aku yang berterima kasih padanya. Aku sudah berjanji padanya bahwa aku akan membalasnya dengan tubuhku. Kalau begitu, apakah kamu ingin aku mengirimmu pergi untuk memenuhi janjimu? Li Qing San menariknya ke dalam pelukannya, dan Begonia bersandar padanya. Dia memalingkan wajahnya. Terserah, lagi pula aku kekurangan otak, dan aku tidak bisa menahan diri. Li Qing San menganggap ini lucu. Wanita memang picik. Dia berkata dengan wajah tegas, saya pikir saya akan membunuhnya saja. Begonia buru-buru berkata, tidak, aku berhutang budi padanya. Sepertinya itu tidak ada hubungannya denganku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Oke, Anda bisa berterima kasih padanya sesuka Anda, tapi Anda tidak bisa menyakiti atau membunuhnya. Begonia sangat takut dia akan melakukan itu. Dialah yang membantai dua kali mereka bertemu. Di mata para kultifator, nama, Bulan Utara, tidak pernah bersifat lembut atau baik hati. Sebaliknya, itu melambangkan pembantaian yang tidak disengaja, di mana dia bisa melakukan apa saja di saat marah. Tidak, bukankah aku akan kalah? Li Qing San membujuknya masuk. Apa yang kamu inginkan? Li Qing San tersenyum. Kamu harus berterima kasih padaku dengan benar dulu, baru aku akan memberinya beberapa manfaat. Tentunya ini tidak bisa dianggap mempermalukanmu dan menyakiti hatimu. Itu jelas sekali. Kamu menggunakan kata-kata untuk menipuku, tapi pada akhirnya, itu tetap saja untuk gerutu Begonia. Dia telah merasakan kelicikan Dasmon secara mendalam. Dia telah menggunakan kata-kata untuk membungkamnya sebelumnya, namun dia berbalik dan menipunya. Untuk apa? Cinta antara pria dan wanita, kombinasi Yin dan Yang. Itu benar dan pantas, itu yang kamu katakan. Aku tidak melakukannya. Keras kepala. Li Qing San mengangkat kepalanya dan mencium bibir Begonia. Dia menemukan bahwa tidak hanya tidak keras, tetapi juga lembut dan empuk. Mata Begonia membelalak dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Adegan seperti itu. Entah sudah berapa kali dia menyaksikannya di ruang tamu awan dan hujan. Namun, ini pertama kalinya dia mengalaminya secara pribadi. Seluruh tubuhnya terasa seperti tersengat listrik, dan dia merasakan gelombang mati rasa. Li Qing San menyesapnya dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana perasaanmu? Qi Yu Haitang sangat bersemangat. Sulit baginya untuk mengendalikan diri, jadi bagaimana dia bisa menjawab? Li Qing San menciumnya lagi, membuka paksa giginya dan menjerat lidahnya. Begonia semakin dikalahkan. Dia berbaring lemas di tubuh Li Qing San dan menciumnya sampai dia terangsang. Dia naik ke payudaranya yang penuh yang sepertinya akan lepas dari pakaiannya. Dia tertawa dan berkata, coba saya lihat apakah hatimu pernah terluka. Tidak. Begonia meraih tangannya. Li Qing San sudah te dan tidak peduli. Namun, ketika dia melihat tatapan memohon di matanya, hatinya melunak. Menindas gadis lemah demi hasrat sesaat bukanlah hal yang seharusnya dilakukan pria. Bagaimanapun, dia sudah cukup memanfaatkannya, jadi dia mengambil Begonia. Sepertinya tidak akan ada yang datang. Ayo pergi. Setelah meninggalkan gua tempat tinggalnya, Li Qing San tidak menuju ke arah Danau Munkor. Sebaliknya, dia sampai di sebuah lembah yang tenang di pegunungan. Ada sebuah danau kecil yang indah di sana. Ketika Li Qing San pertama kali datang ke sini untuk memurnikan saluran air, dia merasa pemandangan di sini sangat bagus. Ki spiritual di sini agak padat. Meskipun tidak cocok untuk membangun sekte, itu sangat cocok untuk mendirikan gua tempat tinggal dan bercocok tanam sendirian. Li Qing San menyuruh Begonia menunggu di tepi danau sementara dia terjun ke dalam danau. Sesaat kemudian, permukaan danau terbelah, memperlihatkan sebuah jalan setapak. Begonia masuk ke dalamnya dan sampai di dasar danau. Sebuah ruang besar telah terbuka di dasar danau. Kuba itu dipinjam dari kristal besar di gua tempat tinggal asli Begonia. Ketika dia melihat ke atas, dia bisa melihat riak ombak dan ikan serta udang yang berenang. Li Qing San merentangkan tangannya dan tersenyum. Bagaimana itu? Begonia diam-diam merasa puas, tapi dia berkata, rasanya seperti berada di penjara. Mencekik sekali. Berada di penjara lebih baik daripada menjadi selir seseorang. Bukankah kultivasi seperti ini pada awalnya? Berhentilah berpikir yang tidak masuk akal dan berkultivasi dengan benar. Maka kultivasi Anda tidak akan terlalu lemah. Aku belum. Belum apa? Li Qing San bertanya dengan nakal. Rasanya seperti dia memiliki simpanan di rumahnya, tapi dia mungkin tidak punya banyak waktu untuk mengunjungi keindahan ini. Apalagi si cantik ini tak rela dikunjunginya. Huff. Tidak apa-apa. Begonia mendengus dingin dan melakukan yang terbaik untuk memulihkan penampilannya ketika dia menjadi Master Sekte Kiyu. Ini? Ambillah. Li Qing San kemudian memberikan seratus kantong harta karun dan inti emas milik Nene Yu kepadanya. Dia melirik barang-barang di kantong seratus harta karun, tapi tidak ada yang menarik perhatiannya. Dia bahkan tidak sekaya efeng dan para penggarap yayasan pendirian lainnya. Nene Yu baru menjadi seorang kultifator inti emas setelah bertahun-tahun, jadi pada dasarnya dia telah menghabiskan semua sumber dayanya. Setelah menjadi seorang kultifator inti emas, dia telah terbunuh bahkan sebelum dia dapat mengumpulkan lebih banyak lagi. Inti emas sebenarnya tidak dapat dianggap sebagai inti emas. Sebaliknya, warnanya merah muda dan memiliki sedikit kelembutan dan pesona. Itu bukanlah inti emas biasa, tetapi inti emas khusus yang dipadatkan dari metode budidaya khusus, seperti mutiara samudera yang dipadatkan dari seni lautan tanpa batas. Unsurnya terlalu berbeda, jadi menelannya tidak akan membawa banyak manfaat. Begonia agak terkejut. Menurut pengetahuannya, inti emas yang dipadatkan dari metode utama awan dan hujan dari sekte awan dan hujan tidak terlihat seperti ini. Jika dia memperbaikinya dengan sembarangan, itu hanya akan membawa lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Nenek kamu pasti pernah mengalami pertemuan kebetulan lainnya. Dia menggelengkan kepalanya. Saya tidak menginginkannya. Saat ini sudah agak aneh. Jika dia mengambil barang berharga ini darinya juga, bukankah dia benar-benar akan menjadi seperti selir? Hentikan omong kosong itu. Aku sudah bilang padamu untuk mengambilnya, jadi ambillah. Jika kamu membalasnya lagi, aku akan segera memukulmu. Li Qingshan melirik pantat montok yang menopang gaunnya. Seharusnya cukup bagus untuk disentuh. Dia agak ingin dia berbicara kembali. Seperti kata pepatah, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Di bawah tatapan mata merahnya yang penuh nafsu, bagaimana Begonia bisa cukup berani untuk mengatakan hal lain. Dia menerima inti emas dan kantong seratus harta karun, yang membuat Li Qingshan agak kecewa. Pada akhirnya, Li Qingshan memberinya Leontine Giok dengan sepotong perasaan jiwanya tertanam di dalamnya. Tempat ini agak tersembunyi, dan dilindungi oleh formasi, jadi seharusnya tidak ada bahaya apapun. Jika memang ada keadaan darurat, hancurkan. Bahkan jika aku tidak bisa segera bergegas, aku bisa segera mengerahkan air. Dan membantumu mengusir musuh. Aku membantumu sepanjang jalan. Apakah kau akan pergi? Kiyuhaitang tiba-tiba merasa sedikit enggan. Jika saya tinggal lebih lama lagi, saya tidak dapat menjamin apa yang akan saya lakukan. Li Qingshan melambaikan tangannya sambil tersenyum. Dia melompat dan keluar dari air danau tanpa melihat ke belakang. Dia membentangkan sayapnya dan terbang ke udara. Begonia menatapnya beberapa saat sebelum menundukkan kepala dan menghela nafas. Dia berpikir, jika kamu bisa tinggal di sini bersamaku selamanya, lalu bagaimana jika aku membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan? Begitu dia memikirkan hal ini, bahkan dia melompat ketakutan. Dengan berpikir lebih jauh, meskipun dia tidak punya pilihan lain, dia tidak akan pernah membiarkan pria memanfaatkannya. Terlebih lagi, dia tidak merasa dendam atau disalahkan setelah itu. Yang bisa dia salahkan hanyalah dia karena pergi dengan terlalu tegas dan tidak berperasaan. Dia tidak mau terlalu memikirkannya. Dia melemparkan formasinya terlebih dahulu sebelum memperbaiki rumah barunya di dasar danau. Dia menganggup puas. Meski agak kecil, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah sekte awan dan hujan, dan tidak ada yang akan mengganggunya. Seperti yang dia katakan, itu adalah tempat yang bagus untuk bercocok tanam dengan damai. Huh, kenapa aku memikirkan dia lagi? Dia bahkan mungkin tidak akan kembali lagi di masa depan. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hati, tapi suara lain segera keluar, dia tidak berhasil hari ini, jadi dia pasti akan datang lagi. Huff, kawan, bukan, Dasmon laki-laki. Jadi bagaimana jika dia datang? Dengan sifatnya yang melakukan apa yang dia mau, bagaimana mungkin dia bisa ditahan oleh seorang wanita biasa? Kamu agak kurang percaya diri. Bukankah dia secara khusus datang menemuimu? Dia bahkan cemburu karena kamu. Dia menyelamatkanmu dari bencana dua kali. Takdir telah mempertemukanmu. Kedua suara itu terus berdebat. Begonia menundukkan kepalanya dan memandangi seratus kantong harta milik Nenek Yu. Hmm, apa ini? Slip diok merah muda muncul di tangannya. Slip diok seperti ini banyak digunakan untuk mencatat metode budidaya. Hal terakhir yang tidak dimiliki Li Kingshan adalah metode kultivasi, jadi dia jelas tidak mempedulikannya. Begonia mengenang inti emas Nenek Yu yang menakjubkan. Dia menutup matanya dan fokus, mengirimkan perasaan jiwanya ke dalamnya. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya dan mendesah takjub. Ternyata cara budidaya ini disebut seni mewarnai hati. Itu bahkan lebih mendalam dan menakjubkan daripada metode utama awan dan hujan. Landasan metode utama awan dan hujan masih berupa penanaman ganda. Seni pesona hanyalah perpanjangan dari itu. Baik pria maupun wanita bisa mempraktikkannya. Namun, seni mewarnai hati ini hanya bisa dikembangkan oleh wanita, dan memiliki kemampuan memikat tersendiri. Ruj awalnya adalah kosmetik yang diaplikasikan oleh wanita fana pada pipi dan bibir mereka untuk meningkatkan kecantikan mereka. Namun, bagi wanita cantik alami seperti Begonia, meski tanpa kosmetik apapun, bibirnya akan tetap semerah-merah terang, dan wajahnya akan secantik bunga musim semi. Ruj sebenarnya bisa diabaikan. Sesuai dengan namanya, seni mewarnai hati ini seperti mengaplikasikan pemerah pipi pada hati, meningkatkan pesona seorang wanita dari awal. Semakin dalam dibudidayakan, semakin besar daya tariknya. Bahkan tanpa menggunakan sihir secara sengaja, seseorang masih bisa jatuh cinta. Inti emas yang terkondensasi disebut Ruj Hart. Tanpa budidaya ganda, masalah terbesar Begonia terpecahkan. Dia tidak mau dengan mudah menyerahkan tubuhnya untuk orang lain, jadi dia tidak pernah memiliki pasangan kultivasi ganda. Dengan metode kultivasi ini, dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Tidak heran nenek Anda berhasil menjalani kesengsaraan dalam budidaya terpencil meskipun usianya sudah lanjut. Ternyata itu semua karena cara budidaya ini. Namun, nenek Yu sudah terlalu tua, jadi dia tidak bisa lagi mengeluarkan sebagian besar pesonanya. Dia juga menghadapi Li Qing Shan yang mempraktikkan metode penindasan laut penyuruh, jadi pada akhirnya dia masih gagal lolos dari kematian. Yang sangat mengejutkan Begonia, ada juga beberapa teknik dengan efek menakjubkan yang tercatat dalam seni mewarnai hati. Dengan sapuan lembut, tangan lembut, tubuh musuh akan menjadi lemas dan tidak bisa bergerak. Sementara sekali, riasan ruj, digunakan, tidak peduli apakah musuhnya laki-laki atau perempuan, tidak peduli betapa kejamnya mereka, mereka tidak akan mampu untuk menyakiti atau menyakiti Anda. Begonia percaya bahwa inilah sebabnya dia jatuh cinta. Dia tidak pernah menjadi orang yang berhati lembut. Dia sudah mengenal Wei Zhongyuan selama bertahun-tahun, namun dia masih membunuhnya sesuka hatinya. Namun, ketika dia dipaksa sedemikian rupa oleh Nenek Yu yang tidak dia kenal, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak membelanya pada saat yang genting. Ada pun teknik yang paling menarik perhatian Begonia disebut, kerinduan noda benang merah. Itu menggunakan keperawanannya sebagai media, dan itu hanya bisa digunakan sekali dalam hidup seseorang. Hal itu bisa membuat seorang pria jatuh cinta padanya seumur hidupnya, tergila-gila padanya dan tak kenal lelah dalam kerinduan. Bahkan baja yang ditempa pun akan menjadi lunak. Bahkan jika dia bukan seorang kekasih, dia akan menjadi seorang kekasih. 620. Apakah Hua kecil menjadi korban teknik Gu Yanying? Begonia menggelengkan kepalanya dan menepis pemikiran tidak masuk akal ini. Teknik ini tidak hanya mengharuskan seorang pria untuk tergila-gila padanya selama sisa hidupnya, tetapi juga mengharuskan seorang wanita untuk tergila-gila padanya. Jika dia berhenti memikirkannya, benang merahnya akan memudar, dan dia akan menyanyiakan satu-satunya kesempatannya dengan sia-sia. Dia tenggelam dalam pikirannya lagi. Dia hanya bisa menggunakan teknik ini sekali dalam hidupnya, jadi dia harus sangat berhati-hati. Dia menjadi sedikit bersemangat di dalam hati, mereka semua mengatakan bahwa orang dengan aspek bunga persik tidak akan dapat menemukan cinta pada akhirnya dan mati karena depresi. Saya menolak untuk mempercayai hal itu. Guru, Oh Tuhan, lihatlah saat saya menghancurkan takdir ini. Jika dia memperoleh metode kultivasi ini beberapa tahun yang lalu, dia pasti akan menggunakannya pada Hua Seng San tanpa ragu sedikitpun. Namun, dia membutuhkan sedikit pemikiran sekarang. Setelah berpikir panjang, dia akhirnya memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya untuk saat ini. Dia akan mempraktikkan metode kultivasi ini terlebih dahulu. Mengganti metode budidaya selalu sulit. Metode utama awan dan hujan agak mirip dengan metode pewarnaan hati Ruch, dan keduanya mempraktikkan ki spiritual yin yang mendalam. Selain itu, dia memiliki Ruch Heart. Huff, Bulan Utara, jika kamu benar-benar cukup berani untuk menggunakan kekerasan padaku, jangan pernah berpikir untuk bebas dari hukuman. Begonia tersenyum bangga dan langsung duduk bersilah. Dia memegang hati merah dan mulai berlatih metode pewarnaan hati merah muda. Perlahan-lahan, seberkas cahaya merah menyebar, mewarnai sekelilingnya. Itu menerangi dasar danau yang gelap gulita dengan cara yang sangat menakjubkan. Saat Li Qingshan mengendalikan klon cerminnya, dia terus memurnikan sungai dan danau di Komando Rui. Meskipun dia telah memurnikan banyak sungai dan danau besar di masa lalu, dia selalu menelannya sekaligus. Sekarang, dia mengunyahnya dengan hati-hati. Dia ingin memurnikan semua perairan di Komando Rui sehingga dia bisa membuat persiapan untuk terobosannya ke lapisan kelima penyuruh atau bahkan kesengsaraan surgawi kedua. Di sisi lain, dia menghabiskan setengah hari menangani sebagian besar masalah yang berkaitan dengan seratus aliran pemikiran. Kemudian dia pergi ke sekolah kedokteran Pulau Kebajikan untuk mencari Rusin. Di ruang alkimia, Rusin telah menyempurnakan kualipe leburan Giyok. Dia saat ini sedang menyempurnakan kualipil sambil sedikit mengernyit. Dia tampak sedikit gelisah. Ketika dia tiba-tiba mendengar Li Kingshan memanggilnya dari luar pintu, dia bangkit dan membuka pintu. Senyuman segera muncul di wajahnya. Selamat, Rekan Daois, kamu telah menerima wanita cantik lainnya. Mulai sekarang, kamu hanya akan iri pada bebek mandarin dan bukan makhluk abadi. Jarang sekali Li Kingshan mendengar bahwa dia tidak mengatakan sesuatu yang kasar kali ini, tetapi ejekan di wajahnya tidak disamarkan. Dia tidak bisa menahan tawa, ya, kamu tidak tahu, sosok itu, suara itu. Rusin menyela, lalu apa yang kamu lakukan di sini? Jangan membuatku terus menjelaskan. Bukankah kita sudah sepakat dalam hal ini? Tes, sepertinya dia tidak berhasil. Aku tidak bejat seperti yang kamu kira. Li Kingshan tidak sesumbar. Jika dia memang bernafsu secara alami, lalu berapa banyak wanita di antara para penjelajah malam yang bisa dia nikmati. Mereka datang dalam berbagai bentuk dan usia. Bahkan haram yang terdiri dari 3.000 orang tidak ada artinya jika dibandingkan. Selama penjelajah malam makmur dan berkembang, dia bisa beralih ke penjelajah malam yang berbeda setiap hari, hingga akhir saman. Itu terlalu bodoh. Rusin mau tidak mau mengakui hal ini. Bahkan praktisiki kecil dari seratus aliran pemikiran sering pergi minum-minum dengan pelacur. Wajar jika mereka memiliki beberapa selir di luar. Li Kingshan sudah bisa dianggap relatif disiplin dalam aspek ini. Ayo pergi, pria bejat. Rusin menyimpan kuali Jade Melting. Dia tidak lagi harus mengawasi kuali setiap saat. Kemana kita akan pergi? Tentu saja tempat untuk bercocok tanam. Rusin lepas landas, dan Li Kingshan mengikuti dari belakang. Mereka meninggalkan ratusan aliran pemikiran. Mereka tiba di langit. Rusin menutup matanya seolah dia merasakan sesuatu. Beberapa saat kemudian, dia memilih arah. Mereka terbang menuju selatan. Di kejauhan, Li Kingshan melihat tirai awan hitam di Cakrawala. Hujan setipis bulu sapi mengalir turun dari langit berkabut, bergerak mengikuti angin. Itu seperti kabut putih, diam-diam memberi nutrisi pada semua yang ada di tanah. Rusin turun dari atas dan mendarat di dataran. Kerumputan yang menghijau dan menghijau mencapai sampai ke pinggangnya. Jadi kamu sedang mencari tempat di mana hujan turun. Li Kingshan mendarat dekat di belakangnya. Ini pelajaran pertama. Rusin mengulurkan tangan kanannya, dan hujan di sekitarnya berputar dan menari, berkumpul di telapak tangannya dan berubah menjadi bola air putih. Itu mudah. Li Kingshan mengangkat tangannya, dan semua air hujan dalam radius 300 meter tiba-tiba tersedot, membentuk lubang setengah lingkaran tanpa ada air hujan. Itu berkumpul menjadi bola air besar di tangannya. Selama dia mau, menyedot semua air hujan dalam jarak 5 kilometer bukanlah hal yang sulit. Dalam hal kendali atas air, bahkan sebagai seorang merfok, Rusin tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan dia. Bodoh, bukan seperti ini, perhatikan baik-baik. Rusin menyerahkan bola air putih di tangannya kepada Li Kingshan. Li Kingshan menemukan bahwa setiap tetes air hujan menari, tetapi tidak menyatu satu sama lain. Dalam tarian yang tampak kacau itu, tidak ada satu pun tabrakan. Mata Rusin melayang seperti kabut di tengah hujan, seolah dia tenggelam dalam ingatan yang sangat dalam. Li Kingshan membuang bola besar berisi air di tangannya, dan mengulurkan tangannya lagi, mengumpulkan air hujan lagi. Ia menemukan bahwa bukan tugas yang mudah untuk mempertahankan bola secara keseluruhan, tetapi juga untuk mempertahankan tarian ribuan air hujan. Ayo pergi. Rusin dengan santai melemparkan bola air di tangannya ke wajahnya, dan itu berubah menjadi awan kabut di udara, mendarat di wajah Li Kingshan. Dia hanya merasa sedikit basah, dan awan kabut menghilang. Dia berkata dengan heran, pergi. Anda belum mengatakan apapun. Rusin berkata, kelas gratis seperti ini, apalagi yang ingin kamu dengarkan. Li Kingshan mengerutkan bibirnya, berapa yang kamu inginkan. Saya tidak ingin mengatakan berapa banyak. Ambil benda itu di tangan Anda. Rusin terbang menjauh, dan sampai di tepi desa, halaman kecil berpagar. Seekor anjing kuning yang menjaga halaman menggonggong padanya, dan ketika dia memelototinya, anjing itu langsung merintih dan kembali ke kandangnya dengan ekor di antara kedua kakinya. Lalu dia menunjuk ke tangki air di sudut, dan dengan tatapan yang sama pada Li Kingshan, dia berkata, masukkan kepalamu. Kultivasi macam apa ini? Saya telah melihat banyak sungai dan danau besar, apa yang bisa dilakukan tangki air? Jangan mencoba membodohi saya. Rusin tersenyum tipis, atau lebih tepatnya, itu adalah senyuman palsu, segera. Li Kingshan memandangnya sebentar, lalu tanpa daya berjalan ke tangki air, dan membenamkan kepalanya ke dalam tangki air. Di dalam rumah, seorang wanita petani memegang pisau dapur di tangannya, dan melihat keluar melalui celah pintu dengan ketakutan, dan melihat pemandangan aneh ini. Seorang wanita seperti peri berbaju putih berdiri di tengah halaman, dan seorang pria jangkung membenamkan kepalanya ke dalam tangki air. Setelah sekian lama, Rusin mengetuk tangki air, dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Masih tanpa penjelasan apapun. Li Kingshan berlarian bersama Rusin, dan melihat segala jenis air, dari sumur hingga genangan air, dari sungai kecil hingga kolam dalam. Kecuali bola air yang awalnya ada di tangan Li Kingshan. Rasanya seperti berkultivasi, tetapi di lain waktu, itu sepenuhnya seni pertunjukan, atau lebih seperti dia sedang dipermainkan. Misalnya, sumur yang ia lompati, ternyata sumur kering. Dia berkata, tidak ada air di sini. Rusin berkata, tidak ada air yang benar. Kemudian dia menutup penutup sumur, dan menutupnya sepanjang hari. Li Kingshan duduk di dasar sumur. Dia bahkan punya niat membunuh. Jika orang lain cukup berani untuk menipunya seperti ini, dia pasti sudah meninju kepala mereka sejak lama. Namun, berbagai permintaan Rusin sangat mirip dengan seni pertunjukan. Tampaknya sangat konyol dan tidak ada gunanya, tetapi tampaknya juga memiliki makna yang sangat dalam. Demi kultivasi, Li Kingshan hanya bisa bertahan. Dia merasakannya. Rusin sepertinya sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia bahkan tidak melontarkan lelucon. Wajahnya cekung dan berawan. Hanya ketika dia selesai berkultivasi, atau dengan kata lain, ketika dia berhasil dibodohi barulah dia tersenyum, seperti langit telah cerah. Tentu saja, dia bukanlah tipe pria tergila-gila yang rela melakukan segala macam hal bodoh demi membuat kecantikannya tersenyum. Semua ini untuk budidaya. Ia itu betul. Meskipun dia merasa senyuman itu bagus, itu tidak lebih dari persahabatan. Beberapa hari kemudian, di bawah atap kuil yang rusak di Gunung Tandus, Rusin hanya duduk di tangga batu sambil memegangi pipinya, menatap langit mendung, untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dan Li Kingshan duduk di sampingnya. Melihat tetesan air, seperti jutaan pendahulunya, mereka terjatuh ke dalam penyok pada lempengan batu biru. Hancur berkeping-keping. Apa arti dari perilaku ini? Dia masih belum mengatakannya. Li Kingshan mendengarkan suara hujan, dan suasana hatinya perlahan menjadi tenang. Ia teringat berbagai jenis air yang ia temui beberapa hari terakhir ini. Air yang terperangkap di dalam tong diam-diam merembes melalui setiap celah. Bagian bawah sumur kering, menampakkan nafas lembab. Kolam yang dalam dan gelap, tidak terlihat sekilas. Dan genangan air yang keruh dan dangkal dengan jelas memantulkan langit dan wajahnya. Rusin tiba-tiba berdiri dan menggeliat, ya, sudah hampir waktunya untuk kembali. Apa maksud semua ini? Li Kingshan mau tidak mau bertanya. Bagaimana aku tahu? Rusin merentangkan tangannya. Jadi, kamu mengakui bahwa kamu telah membodohiku akhir-akhir ini. Li Kingshan mendekatinya dengan tatapan buruk. Apakah kamu tahu apa maksudmu bagiku? Hah! Li Kingshan terkejut dan berhenti. Sepertinya aku tidak tahu apa maksudku padamu. Air tidak mempunyai bentuk, dan hukum tidak memiliki hukum yang tetap. Saya hanya bisa membiarkan Anda melihat dan merasakan. Adapun maknanya, Anda hanya bisa bertanya pada diri sendiri, dan itu tergantung tangan Anda. Li Kingshan melihat bola air di tangannya. Atas permintaan Rusin, dia telah mempertahankannya selama beberapa hari terakhir. Tanpa disadari, itu menjadi stabil. Meskipun masih ada kesenjangan antara dia dan Rusin, kesenjangan itu telah meningkat pesat. Sepertinya kamu ada benarnya. Rusin terdiam beberapa saat. Kata-kata ini, bukan aku yang mengatakannya, ibuku yang memberitahuku. Ibumu, apakah dia juga membiarkanmu membenamkan kepalamu ke dalam bak mandi, atau menguncimu di sumur yang kering? Apa yang sebenarnya ingin ditanyakan Li Kingshan bukanlah pertanyaan ini, tapi melihat ekspresi Rusin, dia tidak sanggup menanyakannya. Bagaimana ibuku bisa membodohiku? Rusin memasang ekspresi, apakah kamu idiot, di wajahnya. Li Kingshan memutar matanya, lalu tersenyum lega. Orang ini akhirnya kembali normal. Rusin tiba-tiba mengeluarkan jimat transmisi suara yang terlipat rapi sepanjang ribuan mil dan mendengarkan dengan penuh perhatian sejenak, guru memanggil saya. Hei, Cu Tian sudah bangun. Kalau begitu aku harus melihatnya. Li Kingshan tersenyum. Ia juga tahu bahwa kultivasi bukanlah kesuksesan dalam semalam. Karena dia telah melihat apa yang perlu dia lihat, langkah selanjutnya adalah memahami dan menemukan maknanya. Keduanya terbang bersama ke langit. Saat mereka melewati awan, Li Kingshan tiba-tiba berkata, Jika kamu tidak memberitahuku, tentu saja aku tidak tahu apa maksudku bagimu. Dan jika kamu ingin tahu apa yang kamu maksud denganku, kamu bisa bertanya langsung padaku. Manusia bukanlah air, manusia dapat saling memahami. Di atas awan, matahari bersinar terang, langit biru-membiru, dan lautan awan putih bersih naik turun terus-menerus ke Cakrawala. Rusin sedikit terkejut, lalu tersenyum cerah, mungkin.